Selamat datang Kepala Pusdika Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Samsul Arief yang mulia Bapak Edy Riyadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pembicara Bapak Roki Gerung. Selamat datang. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu yang di belakang bisa memposisikan duduk yang paling depan karena masih kosong, mengisi kursi yang paling depan. Silakan Bapak Ibu yang di belakang. Silakan Bapak Ibu. Yang di belakang bisa maju ke depan untuk mengisi bangku yang kosong di depan. Nanti gak mulai acaranya. Ayo, ayo. Eh, gak ditanya-tanya juga. Gak ditanya-tanya. Gak. Gak. Terima kasih. 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 hakim dinilai menjadi bencana karena banyaknya muncul seolah-olah dikatakan begitu ya. Kerusuhan atau keonaran atau ketidakpuasan-ketidakpuasan lainnya. Problem hakim kemarin kalau tidak mau saya katakan hari ini. Hakim kelihatannya sulit untuk membedakan bias dan gagap terkait mengenai pemahaman akan integritas. Integritas dipahami oleh kawan-kawan hakim berat. Karena pada satu sisi ada nilai-nilai kultural, ada local wisdom bahwa memberi itu adalah kemuliaan. Menolak kemuliaan adalah bentuk daripada ketidakhormatan atas kemuliaan itu. Lalu kemudian apakah salah terkait mengenai pengajaran integritas? Apakah salah terkait mengenai nilai-nilai yang sudah ditanamkan pada korup kondak, pada etik, pada moral? Apakah moral, kode etik itu diajarkan hanya untuk menghapal? Kalau tidak boleh bertemu dengan para pihak itu dia masuk pada butir berapa, pada pasal berapa korup kondak? hari ini teman-teman akan mendengar nanti ceramah atau diskusi atau dialog terkait banyak hal. Terkait mengenai nilai-nilai hukum, value, terkait mengenai prinsip-prinsip hukum, terkait mengenai nalar hukum sehingga kemudian terbentuk argumentasi hukum. Yang itu pada akhirnya akan membentuk teman-teman bagaimana kemudian menghasilkan sebuah putusan yang bersandarkan pada kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan. Mudah-mudahan tiga jam ke depan kita akan berdiskusi dengan ini dan beliau akan membongkar itu semua. Membongkar sejarah dari filosofi, teori-teori hukum, membongkar dari nilai-nilai filsafat dari ground norm yang selama ini kita sering sebutkan hukum itu. Bahkan beliau juga nanti akan tentu akan mengutip beberapa asas-asas hukum yang gak pernah kita ketahui sebelumnya. Misalnya ya terkait mengenai bukan bukti kalau tidak dua bukti. unus testis nulus testis. Nanti kita akan mendengarkan beliau bahwa itu bersumber dari pembentukan kata sehingga kemudian nanti disitu juga akan ada pemahaman kita terkait mengenai aliran feminism disitu. Bapak Ibu sekalian sambut dengan gemuruh tepuk tangan yang meriah. Rocky Gerud. Oke terima kasih teman-teman itu teman saya Arief dan dia kasih selalu semacam umpan untuk membekuk saya. Saya ingin dibekuk oleh Nalar bukan dibekuk oleh Borgol. Saya mau dibekuk oleh Nalar. Borgol pertanda kriminalitas. Tapi di belakang Borgol ada sinopsis tentang kekuasaan. Kenapa bisa di Borgol? Lambang apa Borgol itu? Lambang keadilan? Bukan. Lambang keadilan datemis. Dewi yang dibekuk matanya. Jadi bagian pertama adalah coba kita putting reason first. Akal dikedepankan dulu. Supaya kita saling menguji jalan pikiran hukum. Kalau saya ucapkan satu kata kata itu datang dari kosak yang ada di saya yang saya benamkan di kepala saya melalui kebudayaan ideologi agama filsafat. Kata itu bisa berbeda dengan Anda yang mengapungkan kata itu justru untuk keluar dari kepungan kultur. Kepungan peradaban. Jadi setiap kata yang kita ucapkan di dalamnya ada situasi semiotis. Artinya kata itu tidak pernah stabil. Dia oscillating. Ding dong ding dong ding. Karena kita tidak hidup di dalam satu variable. kita hidup dalam banyak variable. Yang namanya devil's advocate. Advocatus diaboli dalam bahasa latihan. Advocatus diaboli inilah yang mengganggu reason kita yang tadinya dikontrol oleh kebudayaan, oleh kurikulum yang Anda pelajari. Saya menyebut istilah justice, keadilan. Kata yang kita ucapkan itu mewakili satu zaman. bagaimana kita lihat satu istilah genealoginya panjang. Karena itu kalau saya sebut pengertian rakyat di saman revolusi Perancis beda dengan pengertian rakyat di Indonesia. Rakyat di Indonesia disebut kawulok. Boleh gak rakyat di Indonesia protes? Boleh, tapi mesti sopan. Protes tapi sopan. Boleh kritik? Boleh. Kritik tapi sopan. Artinya dengan kritik. Itu bedanya antara kata rakyat dengan kata rakyat di Perancis dan di Indonesia. Jadi itu pengertian-pengertian dasar yang membuat kita sebagai hakim kan referensinya apa? Makar. Yang mana yang disebut makar? Jadi istilah-istilah hukum selalu ada genealogi. ada social origins-nya. Ada asbabun musul-nya. Nah bagian itu yang saya kira menarik untuk kita bicara malam ini tentang apa aja. Sebelumnya coba kita bikin permainan dikit. Tadi Pak Aris mengatakan coba kita bongkar dulu reason kita cara kita menangkap gejala sekaligus cara kita untuk mendekati persoalan secara kritis. Ini ada papan tulisnya saya enak juga ini ada. Oke ya coba kita uji sedikit kemampuan kita untuk saya tulis satu kalimat disini misalnya. kemampuan kita kemampuan kita Terima kasih. Ini kalimat. There is three mistakes in this sentence. Ada tiga kesalahan di kalimat ini. Kalimatnya bilang begitu. Semacam pengakuan dari seorang terdakwa. Dia bilang, saya buat tiga kesalahan. There is three mistakes in this sentence. Siapa yang mau cari dua kesalahan? Ya, silakan. Tiga kesalahan pertama adalah pada... Stop. Yang izinin kamu siapa? Pak Arief yang izinin. Saya enggak izinin. Padahal dia enggak ada ke saya. Jadi Anda lihat, bahwa reaksi dia pertama adalah pada komandannya. Padahal sementara ini komandannya saya. Jadi Anda lihat bagaimana. Mohon izin. Lalu menunggu perintah laksanakan. Oke, saya bercanda serius. Bercanda tapi serius. Ya. Nama-nama. Saya M. Burhanudin Yusuf dari pengadilan negeri Marisa. Marisa? Marisa Gorontalo, Bapak. Gorontalo? Iya. Gorontalo. Uti, Uti. Iya. Yes, Uti. Baik, terima kasih, Bapak. Kesalahan yang pertama yang saya temukan yaitu pada kata is. Seharusnya menggunakan are. Yang kedua, pada tulisan mistake harusnya... Single S, mistakes dengan akhiran S. Itu berarti sudah dua. Dua kesalahan. Jadi saya dapat tiga. Maaf. Tadi mintanya dua, saya dapat. S. Udah. Padahal dia bilang ada tiga, dia cuma dapat dua. Yang satu dikorupsi. Terima kasih. Oke ya, kita lanjut ya. Siapa? Siapa yang? Oke. Saya Fifaldi. Dari Mahkamah Sermia Sukamakmu. Saya menemukan tiga kesalahan disini yaitu di mistake in sentence. Karena kesalahan itu dibuat ya karena kesalahan di dalam kata-kata itu. Jadi kalau enggak dianggap salah, ya enggak salah. Karena dianggap mistake dalam kata-kata itu yaitu menjadi salah. Terima kasih. Dia jari akal supaya bisa ketemu yang ketiga. Itu namanya tautologi itu. Anda bikin tautologi aja. Ya kalau mistake dianggap salah, ya salah. Kalau mistake dianggap benar, ya benar. Apa poinnya? Oke. Paling enggak, udah ada kenekatan menjawab. Dan dia menjawab dengan menatap saya sorotan tajam. Dia mau nakut-nakuti saya itu. Betul, betul. Dalam logika itu namanya fallacy ad vericundiam. Memanfaatkan otoritas untuk menutup mulut orang. Ya kalau salah, ya salah. Enggak kalau salah. Oke bro. Yang lain. Ya, ya, ya. Silahkan. Enggak, kamu duduk di situ aja. Duduk di situ. Enggak di situ aja. Yang salah itu di kalimat three-nya, Pak. Harusnya two. Jadi kan kalau three itu yang salah kan cuma are sama ini. Mistakes. Jadinya yang salah ya three. Harusnya there are two mistakes in this sentence. Jadi dia anggap saya salah menulis. Padahal saya seganya bikin three. Ya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatur Rahman. Saya dari pengadilan negeri baru. Kalau misalkan kita menggunakan kalimat itu sebagai rujukan, maka saya bisa menggunakan dua interpretasi. Interpretasi pertama telah disampaikan oleh sahabat saya, Burhanuddin. Ya, artinya kamu tinggal satu. Tinggal satu. Nah, tinggal satunya adalah terletak pada pungtensionnya. Tanda baca. Saudara tidak menentukan titik di sana. Sehingga di sana itu ada satu kesalahan. There are three mistakes in this sentence. Sebuah kalimat tanpa ada tanda baca itu belum sempurna. Jadi itu kurang titik. Pungtensionnya kurang. Tanda baca. Tanda baca. Tanda baca di mana? Kalau misalkan kita menggunakan penafsiran tadi, maka kita bisa menemukan kan di sini. izin saya tidak berani untuk menulis salahnya. Takut saya, saya juga salah. Karena kan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Roky Girun, bahwa kebenaran itu kan banyak variabelnya. Dan kita kan di sini, apa yang saya pikirkan belum tentu sama dengan apa yang beliau pikirkan. Nah, jadi there are three mistakes. Jadi di sini, isi ini salah memang. Kemudian mistake, ini secara kalimatnya itu kan salah. Harusnya kan miss-nya itu S-nya trigal satu. S-nya diganti di sini, mistakes. Tapi Bapak Roky Girun tadi itu cuma nulis sentence. Ini titiknya mana? Padahal dalam sebuah kalimat itu harus ada tanda baca. Misalkan kita bertanya, mau ke mana? Ada tanda tanya. Jangan ke sana, ada tanda seru. Ayo ke sini. Jangan ke mana-mana, tetap di sini. Atau saya dan Pak Roky sedang makan di sini. Tidak ada titiknya. Terima kasih Bapak. Saya tidak kasih full stop titik di situ. Coba kita cek di situ. Coba kamu ke depan lagi. Bentar ya, sebelah sini. Padahal saya taruh titik di tempat yang paling dekat dengan dia. Coba kamu angkat tangan kanan kamu. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri. Kalau Anda lihat dari 3 km, dia jadi titik. Itu cuma cara untuk ngeyel. Jadi saya bikin ngeyelan. Dia enggak sangka tadi, spidol itu saya tempelin ke dia. Jadi titik itu ada di situ. Ayo kita adung ngeyel. Oke. Yang lain tuh. Ada yang lain. Saya balik pada dia tadi. Oke. Neng, mbak, atau siapalah. Ayo. Saya menemukan 3 kesalahan, itu di is, three, dan mistake. Is, three, dan mistake. Ketika three ditekankan, maka is dan mistake salah. Is harusnya menjadi are, dan mistake seharusnya menjadi mistakes. Ketika mistake yang ditekankan, maka three yang salah. Seharusnya there is one mistake in this sentence. Terima kasih. Dan saya enggak mau perbaiki, karena memang tulisan saya begitu. Ngapain ya? Jadi dia mau tambahkan kesalahan di luar yang saya tulis. Pasal adalah pasal di dalam pasal. Bukan pasal yang ditambahkan. Kan itu. Jadinya. Ini panjang kan? Pak Arief. Jadi kita share ya tentang. The art of thinking and critical thought. Saya balik ke situ ya. There is three mistake in this sentence. Dia nemuin dua tadi. Siapa yang nemuin? Dia nemuin dua. There is. Harusnya plural. Jadi there are. Oke, kita corek dulu tuh. Yang dia temukan tadi tuh. Kesalahan pertama ada kesalahan grammar. Harusnya are. Kesalahan kedua adalah kesalahan spelling. Harusnya mistakes. Tindain aja ke situ. Oke. Memang cuma itu kesalahannya. Jadi saya berbohong. Kesalahan yang Anda temukan karena Anda pakai mata. Anda bisa lihat kesalahan grammar. Is should be are. Mistake should be mistakes. Anda lihat itu dengan mata. Tidak Anda lihat dengan otak. Kalimat itu bilang ada tiga kesalahan. Disitu ternyata cuma dua. Kesalahan ketiga adalah. Kalimat itu sendiri bohong. Dia bilang ada tiga ternyata cuma dua. Kesalahan ketiga. Kesalahan ketiga hanya bisa kita tangkap dengan nalar. Jadi kesalahan ketiga ada kesalahan di dalam diri pernyataannya sendiri. Dapat poin gitu. Dia bilang ada tiga. Ternyata cuma dua. Kesalahannya adalah pada pengakuan dia. Yang enggak mungkin kita lihat disitu. Tapi nalar kita mengatakan. You bilang ada tiga. Ternyata cuma dua. Berarti yang tiga adalah you sendiri bikin kesalahan. Dapat enggak? Yes. Itu fungsi nalar. Jadi ada bagian yang kita lihat. Ada bagian yang tidak kita lihat. Dewi keadilan ditutup matanya. Dia enggak bisa lihat problem. Tapi nalarnya bisa lihat. Itu pengertiannya. Jadi ada sesuatu yang sublim. Di dalam upaya untuk menegakkan keadilan. Tadi Pak Arief terangkan dengan baik tadi. Bahwa. Putusan itu kendapi adil. Tapi tidak fit and proper dengan kekuasaan. Putusan itu membatalkan investasi. Putusan itu menghasilkan kecemasan politik. Padahal itu putusan hakim. Kenapa ada variable ekstra legal. Yang diselundupkan. Untuk mengacaukan koherensi putusan. Dari segi teori hukum positif. Bahwa putusan itu basisnya adalah argumen-argumen diatasnya yang koheren. Yang kita sebut sebagai. Stufenbaum teori. Hans Kelsen. Kelsenian. Kalaupun itu dipakai secara tepat. Walaupun saya kritik Kelsenian. Penggunaan Kelsenian di Indonesia. Tapi bahkan yang udah koheren diganggu oleh variable eksternal tadi. Variable politik. Variable feodal. Variable uang. Segala macam. Apakah hati nurani hakim terganggu? Itu bukan problem saya. Yang punya problem. Yang problem saya adalah. Nalar itu tidak tiba. Oke. Sampai disitu dulu ya. Bagian awal. Jadi. Saya mau terangkan tadi bahwa. Yang tak terlihat. Tak berarti tak hadir. Yang tak terlihat tak berarti. Demikian juga di dalam ruang-ruang pengadilan. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Tak terlihat disitu ada unsur kekuasaan. Tapi tak berarti tak hadir loh. Karena ada algoritma. Sampai saudara punya sertifikat pengacara. Di belakang itu ada proses politik pandang. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Itu ujian pertama pada kebandirian kehakiman. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Dalil itu kita pastikan. Sampai sini masih dapat. Masih nyambung ya teman-teman. Quotnya sudah dapat ya. Saya tidak pernah merasa beban. Ada beban. Kecuali naik gunung. Saya mesti bawa ransel 12 kilogram. Pak Arief juga. Pendaki gunung. Jadi kalau dibilang saya politisi. Saya bukan politisi. Hobinya kritik. Saya tuh kritik pemerintah. Kalau saya lagi gak naik gunung. Karena IELT-nya undang terus kan. Malam ini IELT-nya juga tuh. Saya udah kasih kritik tajam tadi. Jadi setiap kali Karne Ilyas telpon. Kok gak bisa-bisa. Lo gue ini hidup gue itu di gunung naik gunung dibandingkan IELT. Gue kalau udah ada waktu luang gue ke IELT ya deh. Tapi jangan ganggu aktivitas yang naik gunung. Gak bisa tuh. Yang gak boleh diganggu aktivitas yang naik gunung sama aktivitas selingkuh. Karena itu mengandung risiko dua-duanya. Naik gunung dan selingkuh mengandung risiko. Oke itu. Kind of shock. Oke saya balik pada tema kita. Malam ini. Kita ingin pastikan bahwa pengetahuan kita tentang reasoning. Legal reasoning. Adalah sumber pertama untuk debat di ruang sidang. Tapi kebiasaan itu gak ada di kita. Saya gak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara-pengacara besar yang cincinya tujuh disini. Di kalung beginian. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen. Tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop. Bukan akal-tukar akal. Kita gak saksikan perdebatan di depan hakim. Sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan hakim akan ikuti logiknya. Dimana terjadi falisis. Dimana terjadi ad vericundiam. Fakultas hukum. Jadikan fakultas hukum itu fakultas hukum yang di dalamnya ada legal reasoning. Yang disebut fakultas hukum sekarang itu fakultas undang-undang. FUU. Bukan FH. Dan kita kaget. Fakultas undang-undang. Disingkat FAK. Kan itu kan. Jadi itu bagiannya. Sekarang kita pergi pada dalam upaya kita untuk mengubah kurikulum. Karena kurikulum itu adalah sumber pertama kekacauan penegakan hukum di Indonesia. Kurikulum fakultas hukum. Yang kacau. Yang mau diperbaiki tapi dengan kekacauan yang baru. Coba kita coba saya di dalam studi hukum kontemporer orang lagi belajar sekarang tentang feminist jurisprudence dimana basis keadilan itu berbeda dengan laki-laki. Karena pengalaman perempuan tentang justice tentang keadilan beda dengan pengalaman laki-laki. Saya kasih contoh. Kalau di depan pengadilan ada seorang perempuan mental kita dari awal menganggap bahwa ini perempuan merengek untuk minta keadilan. Karena dia akan bilang saya perempuan. Kata perempuan identik dengan lemah. Right? Merengek. Apa benar perempuan lebih lemah dari laki-laki? Sinopsis kebudayaan bilang iya perempuan itu lemah. Coba kita uji misalnya. Kamu tadi. Namanya? Faris. Pernah menstruasi enggak? Kalau Faris sebagai laki-laki disuruh mengalami menstruasi seperti perempuan hari kedua dia pingsan. Enggak mampu dia. Pernah angkat beban 10 kilogram enggak? Pernah angkat beban 10 kilogram? Pernah. Perempuan juga bisa angkat 10 kilogram. Jadi apa bedanya kalau cuman angkat secara fisik? Mampu. kalau anda disuruh melahirkan bukaan keempat anda tewas. jadi di mana kekuatan laki-laki? Di dalam klaim. Arogansinya karena dia klaim dia kuat. Kenapa? Karena dia bisa gamparin istrinya dan istrinya bisa melawan tapi istrinya juga udah disublimasikan oleh kultur buat perempuan harus tunduk. tadi saya bicara dengan teman dari Pontianak. Jumlah perkawinan sorry jumlah perceraian di apa namanya kota itu tadi? Ketapang itu. Seribu di atas seribu. Kasusnya KDRT. yang menuntut percayaan karena KDRT pasti perempuan. Ada beberapa karena laki-laki. Tapi karena perempuan. Sekarang kita lihat kemudian kita. Rumah tangga itu disebut sebagai istana perempuan. Tapi KDRT justru berlaku disitu. Bahkan sebagai silent crime. Kejahatan yang terselubung. Yang baru bisa kita terobos setelah ada undang-undang. KDRT. Dulu gak bisa karena dianggap wilayah privat itu adalah tempat paling aman bagi perempuan. Begitu data dibuka rumah yang disebut sebagai istana perempuan ternyata adalah ladang pembantayan laki-laki. Killing field. Jadi Anda bayangkan peradaban menyembunyikan kekerasan itu crime itu disebut silent crime atas nama harmoni. Saya gak ngomong tentang Fenna Melinda. Tapi begitu sinopsisnya. Karena cara pandang bahwa perempuan itu adalah rendah. Dan itu terhubung dengan peradaban patriarki yang mensponsori hukum sejak zaman Aristotel. Aristotel bilang begini. Perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Otaknya gak tumbuh. Pengkhinaan. Padahal kita tahu Aristoteles adalah bapak ilmu pengetahuan. Tapi kenapa dia mesti ucapkan bahwa perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Karena feudalisme yunto patriarki ketika itu menganggap bahwa yang bisa berpikir rasional hanyalah laki-laki. Dan itu tumbuh terus berabad-abad. Kita berutang peradaban pada perempuan. 25 abad kita berutang pada perempuan. Baru kemarin 10 tahun lalu ada undang-undang KDRT. Lalu perempuan minta affirmative action supaya mampu untuk duduk setara menyusun regulasi. Tapi banyak laki-laki yang protes. Fight dari sama-sama dong dari startnya. Masa perempuan dapat affirmative action 30% di parlemen? Gak fair. Itu perempuan baru nuntut 30% utang peradaban kalau dituntut 100% dengan bunga laki-laki mesti dihilangkan dari parlemen. 25 abad perempuan disingkirkan. Itu yang menembuhkan ide baru tentang feminist legal theory. Feminist jurisprudence. jadi kita tadi bagus betul Pak Arief kita gali sebetulnya problemnya apa dan memang istilah person in law subjek hukum dulu memang dimaksudkan laki-laki perempuan itu bukan subjek hukum. Bahkan sampai tahun 30 Amerika menganggap perempuan gak punya hak pilih. Jadi dari awal perempuan tidak dilibatkan di dalam pembuatan keputusan. Padahal kesejahteraan adalah fungsi dari tangan perempuan. Kecerdasan adalah fungsi dari pendidikan sejak dari rahim perempuan. Kecerdasan itu tidak turun dari gak ada laki-laki yang punya gen kecerdasan. Kecerdasan itu ada pada gen perempuan. Karena menurut sebut aja hukum evolusi perempuan melahirkan generasi untuk bertahan. Karena itu diberi kecerdasan. jadi kalau laki-lakinya pintar bukan karena bapakmu tapi karena ibumu. Kalau bapakmu pintar karena nenekmu. Begitu peradaban membekali perempuan dengan kemampuan evolusi survive. Kan itu saya terangkan tadi bahwa hanya perempuan yang bisa melahirkan dan itu artinya penderitaan. Tapi bukan sekedar penderitaan fisik yang sama-sama kita bisa tahan itu. Kalau saya dicuntik vaksin digebuk selama saya bisa tahan. Kedinginan saya bisa tahan kepanas karena itu adalah soal fisiologi aja. Tapi bagi perempuan ada jenis penderitaan yang gak bisa dibayangkan lakil. Namanya misri. Derita itu adalah kondisi batin. Laki-laki cuma bisa mengetahui dia sakit sebagai pain bukan misri. Beda antara pain dan misri. Sekarang kalau kita bicara keadilan hakim memutuskan ada cekcok antara suami istri mesti diputuskan. Dalil laki-laki dalil perempuan dua-duanya promote tentang saya menderita saya menderita. Hakim yang cerdas dia akan bilang jenis penderitaanmu laki-laki karena anda ketahuan selingkuh. Maka anda malu karena ketahuan selingkuh. Bagi si perempuan jenis penderitaannya adalah dia diselingkuhi dia gak perlu diketahuan tapi dia tahu bahwa ada akibatnya yaitu secara ekonomi gaji si laki-laki itu terbang pada selingkuhannya. Dia gak bisa ucapkan itu. Kenapa? Apakah dia dirugikan oleh gaji laki-laki? Bukan. Dia memikirkan tentang masa depan anaknya yang masih dipaut yang gak bisa lagi dia kasih uang jajan. Dia tahu bahwa begitu ada selingkuh uang jajan anaknya yang kena bukan dia. Dia berpikir tentang generasi. Hakim mau putuskan apa dengan cara itu? Saudarkan dua konsep penderitaan. Satu painful satu bitterness atau misery. Memang itu membutuhkan dalil yang bisa kita olah dengan pikiran kalau kita tahu asal-usul dari problem hukum kita. Karena itu tadi diterangkan oleh Pak Paris itu. Perempuan gak bisa bersaksi. Sekarang baru bisa. Dulu gak bisa bersaksi. Karena dalilnya adalah unus testis nulus testis. Satu buah sakar bukan buah sakar. Testis artinya buah sakar. Ya dari kata itu ada kata testimoni. Karena yang punya buah sakar hanya laki-laki. Dan diterangkan di situ unus testis nulus testis. Bahkan satu buah sakar bukan buah sakar. Karena buah sakar harus dua. Kalau satu artinya dia habis dikebiri. Haknya gak punya. di jaman itu. Dapat gak logik situ? Itu yang memungkinkan kalau kita bilang iya perempuan subjek hukum. Iya di awalnya dia bukan subjek hukum. Kasih testimoni. Tiba-tiba perempuan datang. Pergi kamu. Kamu gak punya testis. Ngapain kasih testimoni? Dulu begitu diusirnya. Jadi istilah yang paling standar dalam ilmu hukum person in law subjek hukum udah bias patriarki. Nah karena itu sekarang ada riset tentang upaya untuk memasukkan kurikulum jurisprudence feminist jurisprudence di dalam kurikulum kita. Dan masih gagal. Saya berupaya terus supaya fakultas hukum adopt itu. Saya mengajar feminist jurisprudence justru di jurusan filsafat. Jadi mahkamah agung harusnya menjadi mahkamah akal. projus legal reasoning. Tadi saya sebut ide baru di dalam kurikulum adalah feminist legal study. Ada critical legal study itu untuk menguji bagaimana modal memanfaatkan hukum untuk menerbitkan undang-undang yang nanti akan balik dalam upaya untuk promote akumulasi-akumulasi-akumulasi. Itu di riset dalam critical legal study yang biasanya berorientasi kiri. Feminist jurisprudence berbasis pada hak rahim untuk memperoleh keadilan. Bagi perempuan Anda tidak perlu mengajarkan John Locke, John Rawls, John Mukherty. Karena bagi perempuan setiap hari dia bergaul dengan ketidakadilan. Nah, hakim laki-laki seringkali tidak paham dengan apa yang disebut tersembunyian misteri itu. Ketika emak-emak lihat dompetnya itu dia ada misteri tapi dia tahan. probing semacam ini diprobe dig out digali berdasarkan apa yang disebut hermeneutic of suspicion. Saya tulis satu istilah supaya keren-kerenan dikit ya. Hermeneutic of suspicion. menafsirkan dengan mencurigai kira-kira bahasa Indonesia begitu. Yang mestinya juga ada di dalam kurikulum fakultas hukum legal hermeneutics. Saya mengajarkan itu justru di fakultas filsafat. Penafsiran hukum yang basisnya adalah kecurigaan. Jadi dia waktu kita berapa dengan perempuan kita gak bisa bilang dia subjek hukum yang setara dengan laki-laki dalam kasus yang sama. Enggak. Karena tadi pengalaman otentik perempuan dengan ketidakadilan berbeda dengan pengalaman laki-laki di bidang yang sama. Laki-laki akan claim rights. This is my rights. Perempuan akan claim cares. Ethics of care beda dengan ethics of rights. Ethics of rights and ethics of care. Kita masih bicara tentang feminist jurisprudence. Ethics of rights and ethics of care. Etika hak dan etika kepedulian. Hak bisa ditukar tambah berdasarkan prinsip utilitarianism. The greatest happiness for the greatest number. Bisa ditukar tambah. Dalam prinsip of care tidak bisa ditukar tambah. Karena itu datang dari pengalaman real perempuan. Keadilan pada laki-laki bisa dibuktikan dengan hukum. Dan laki-laki baru paham keadilan ketika dia jadi hakim ketika dia jadi pengacara ketika dia lulus. Perempuan paham tentang keadilan sejak dia mengandung laki-laki yang bergelar sarjana hukum itu. Dari dalam rafimnya. Waktu perempuan hamil dia berbagi keadilan dalam tiga dimensi. Dia hamil dia berbagi nutrisi dengan bayinya. dia bisa membagi tubuhnya itu dengan bayinya. Jadi keadilan pertama-tama datang dari rahim perempuan yang berbuat adil terhadap bayinya dengan mengorbankan sebagian dari gisinya dalam bentuk air susu kalau dia lahir atau nutrisi melalui pembuluh darah vena. Jadi pengalaman perempuan mulai dari dalam rahimnya pengalaman laki-laki baru mulai ketika dia jadi anggota DPR. Beda pengalaman itu. Itu intinya kita bedain antara ethics of care dan ethics of right. Dasar pertama. Jadi kita bisa baca di dalam di youtube atau belajar segala macam. Tapi ini memerlukan kelompok diskusi untuk risk untuk bicara itu. Untuk share ideas. Nah ini forum yang betul-betul saya nikmati karena saya anggap ini kelas dimana orang ada ada greget untuk belajar tentang hal yang memang tidak ada di dalam kurikulum. Pak Arief pasti gak juga belajar ini. Tapi dia bergaul dengan masyarakat sipil sebagai aktivis dulu demonstran dan terganggu dengan keadaan sekarang. Lalu dia cari pengetahuan di google beli kindle yang lebih murah kita bisa baca semua sejarah hukum. Itu pentingnya ada semacam sinopsis yang dibuat setiap kali ada kuliah tentang aspek baru yang tidak diajarkan di fakultas hukum UI. Sorry, bukan UI aja di mana-mana. Jadi kita bikin buku nanti MA makam agung akan buku melalui Litbang hal-hal yang tidak diajarkan di fakultas hukum. Ya, itu sih mustinya kan. Kita mau tambah kurikulum fakultas hukum yang do not speak feminist gender perspective on justice do not speak environmental ethics. Sekarang kita kaitkan itu dengan perspektif hukum lingkungan yang jadi soal terus-menerus di Indonesia. Karena seolah-olah yang sering saya kasih contoh dalam debat IKN itu mustinya ada amdal. Karena ini menyangkut pikiran dunia tentang masa depan energi dan green economy. kira-kira dua minggu lalu ada pertemuan di Davos. Davos itu kota di Swiss yang setiap tahun mengadakan forum yang namanya World Economic Forum WF World Economic Forum. Di situ tempat bertemu semua pemimpin negara maju G7 dan semua pemimpin perusahaan besar CEO terbaik mereka mengevaluasi keadaan ekonomi selama satu tahun dan bikin proyeksi. Biasanya itu adalah gerombolan kapitalis yang berupaya untuk memanipulasi pikiran dunia dengan menganggap bahwa dunia hanya tumbuh kalau ada akumulasi ada growth. Baru kemarin pertama kali dalam sejarah World Economic Forum diucapkan hal terbalik itu kita mesti menghentikan arogansi pertumbuhan karena ecological footprint jejak ekologi kita makin lama makin terhapus. Maka diputuskanlah bahwa ekonomi dunia ke depan harus sepenuh-penuhnya berbasis pada input energi bersih. Input energi bersih. Itu yang kemudian menggegirkan dunia dua hari ini. Anda baca di media masa. Akhirnya Kanada bilang kami sudah mulai dengan energi hidrogen. Jepang akhirnya bocorin tadi bahwa kami akan melompati tahap mobil listrik langsung pergi kepada hidrogen. Kenapa? Karena mobil listrik itu juga menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Baterainya itu dalam 5-7 tahun rusak maka mesti dibuang. bukan cuman baterainya dibuang. Sumber untuk mengaktifkan baterai kita colok listrik itu memang listriknya bersih tapi untuk memperoleh listrik yang bersih itu kita bakar batu barah. Makna filosofi asas-asas hukum sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memiliki nilai keadilan kemanfaatan dan kepastian atau menemukan kembali jejak filsafat dan sejarah asas-asas hukum guna meraih logika penalaran dan argumentasi hukum sehingga terwujud hakim Indonesia yang adil beliau seorang filosof lalu kemudian membuat semua itu dalam kalimat yang lebih singkat asas hukum dan fondasi keadilan panduan hakim bijak. Ada dua tadi prinsip hukum yang sudah disampaikan beliau untuk memantik diskusi ini yakni terkait mengenai prinsip feminisme jurisprudence dan environmental etik di dalamnya ya. kita gak pernah berpikir bahwa di dalam environmental etik itu pohon itu bernyawa dan harus kita pikirkan juga moralnya. Atau kemudian burung-burung yang tinggal di atasnya juga punya hak untuk hidup untuk itu. Ini baru dua yang disampaikan dan sudah setengah sembilan. Belum lagi mungkin teman-teman mau membahas yang nanti juga kalau dipancing gitu ya dipancing beliau kan kemarin juga dapat materi dari Bapak Hakim Agum terkait mengenai judicial activism. Pengadilan itu harus membuat putusan yang melampaui bahkan undang-undang yang ada dengan tentu mempertimbangkan dinamika sosial masyarakatnya di judicial activism. Belum lagi terkait mengenai prinsip-prinsip lain nanti bisa dikejar untuk itu. Maka sesi kedua adalah sesi untuk bertanya terkait mengenai asas hukum dan ondasi hukum sehingga kemudian ini menjadi panduan buat hakim-hakim bijak di dalam memutus menjatuhkan putusan sehingga putusan itu betul-betul putusan yang memiliki nilai kebenaran keadilan dan kemanfaatan hukum. Saya persilahkan buat teman-teman sekalian untuk bertanya bukan untuk stand up comedy ya untuk bertanya apalagi untuk apa namanya apalagi mau kemudian menggantikan beliau mengajar kalau teman-teman itu memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan atau kemudian berpidato nanti kita beri forumnya khusus untuk itu. Ini untuk bertanya lalu kemudian beliau untuk menjelaskan atas pertanyaan itu di baris pertama silahkan. Selamat malam Profesor Akal Sehat Bung Roki Gerung Kesana Pak Saya Haji Prakoso dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Prof sebagaimana kita ketahui bahwa kita menganut konsep negara hukum atau Rekstat yang mana Rekstat itu berangkat dari sejarahnya adalah perlawanan atau perbuatan revolusioner terhadap kekuasaan absolutnya raja yang mana kemudian yang ingin saya tanyakan hari ini kita secara konseptual menganut negara hukum tetapi banyak sekali perkara-perkara yang dihadapkan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan bentuk-bentuk yang apa namanya bertentangan dengan konsepsi negara hukum atau masih berbau kolonialisme sebagai contoh misalnya undang-undang nomor 1 tahun 1946 peraturan hukum pidana pasal 14 pasal 15 yang mana disana menyampaikan kata-kata yang dapat menimbulkan keonaran dapat artinya belum tentu benar itu bisa dipidana yang ingin saya tanyakan bagaimana dalam konteks filsafat kaitannya antara konsepsi negara hukum dengan peraturan pidana yang masih bernuansa kolonial terutama untuk membungkam mereka-mereka yang mengkritisi kebijakan-kebijakan negara kalau saya ambil contoh ya ada beberapa perkara yang belakangan ini hadir gitu kan ada Syagandana Nggolan Jumhur Hidayat IBHRS Habib Bahar dan masih banyak yang lain kemudian ada satu lagi pertanyaan itu berkaitan dengan jangan-jangan kekuasaan itu tadi Prof sampaikan bahwa kekuasaan tidak terlihat tidak nampak tapi dia hadir jangan-jangan kekuasaan hadir itu karena ada di dalam hati hakimnya sendiri yang mengadili contohnya apa karena kami masih menggunakan nomor induk kepegawaian yang mana juga merupakan bagian dari pemerintahan secara tidak langsung tanggapannya Prof dalam menangani suatu perkara jangan-jangan kekuasaan itu hadir dari diri hakim itu sendiri karena menganggap bagian dari pemerintahan karena masih menggunakan NIP terima kasih oke terima kasih dari Tanjung Jabung Timur pertanyaannya bisa ditangkep ya Prof jadi teman-teman kalau tanya jangan terpancing Pak Roki ini sering untuk memancing kita dengan sensasi tapi sebetulnya tangkap esensinya bertanya pada esensi sayang kalau kalian terjebak pada sensasi kontroversi tapi masuk pada esensi hal-hal yang simpannya esensi tadi ada pertanyaan apakah terkait mengenai ketentuan di dalam undang-undang yang yang menyangkut terkait mengenai menyampaikan kemerdekaan dan sebagainya itu menjadi bagian undang-undang yang lama sementara Indonesia menganut apa namanya negara restat apa ini jadi persoalan dan sebagainya jangan-jangan hukum ini dipakai sebagai alat kekuasaan jangan-jangan namanya jangan-jangan dalam pandanganmu tapi mungkin dalam pandangan yang lain juga enggak begitu kira-kira begitu satu pertanyaan dijawab atau nambah lagi saya jawab pendek-pendek itu betul tadi hal yang udah ada di media masa enggak usah ditanya karena orang udah tahulah begitu-begituan jadi ya hal yang apa hakim kok di perintah tapi saya tahu itu sebagai problem dan tentu ada kecemasan pada hakim untuk memutuskan this is the kind of political imperative atau betul-betul legal formal problem oke saya ambil bagian yang awal aja tadi bahwa ini negara hukum yang seringkali orang ucapan ini negara hukum oh ya tapi apa yang disebut negara hukum equality before the law itu itu yang justru mesti kita persoalkan apakah equality before the law artinya semua orang sama di depan hukum itu yang diajarkan di fakultas hukum sama di depan hukum kata siapa kata John Locke siapa yang pernah baca government treaties dari John Locke saya saya dan Johnny Plate tidak sama di depan hukum kalau Pancasila itu adalah stat fundamental norm kita tanya dasar tadi substansi filosofisnya apa itu ajaran Kelson gak ada yang pernah protes karena gak ada yang baca Kelson in optima forma dalam bentuknya yang paling tinggi Kelson mengucapkan stat fundamental norm tetapi Kelson mengatakan stat fundamental norm itu kedudukannya fiksi tidak boleh dikongkritkan itu yang disebut regulatif ideal oleh gurunya yang namanya Immanuel Kant karena Kelson berguru pada Immanuel Kant ada ide di atas yang mengatur hukum itu ide itu dirumuskan apa gak boleh dirumuskan biarkan itu pengatur dari sistem hukum tidak boleh dirumuskan Pancasila ada rumusannya enggak ada Pancasila lima bahkan ada tanggal lahirnya Pancasila itu jadi menurut teori dia bukan stat fundamental norm tapi orang akan bilang kok Pak Roky gak setuju memang gak setuju kenapa karena pakai teori Kelson Kelson akan bilang bodoh kau kalau stat fundamental norm itu ada ada sejarahnya enggak itu fiksi hukum supaya kita bisa akses dengan cara abstrak fiksi hukum itu itu soalnya disitu jadi sekali lagi banyak tadi dalil yang tidak diterangkan secara rigid oleh dosen-dosen saudara karena dosennya juga terima dari dosen yang dungu sama jadi pewarisan kedunguan itu yang terjadi dalam kurikulum-kurikulum hukum kita kan itu saya senang diundang oleh Arief supaya kita bongkar itu disini kenapa sesinya pendek urusan saudara untuk perpanjang itu jadi itu itu intinya ya menjawab pertanyaan tadi sebelum saya oke terima kasih beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya ini teman-teman Pak Roki itu menjelaskan banyak hal salah satu diantaranya tadi itu terkait menaik ginekologinya unus testis nulus testis banyak yang kaget tadi itu kalau bukan laki-laki kalau bukan dua zakar jadi dari istilah-istilah seperti itu sebetulnya mau mengajarkan terkait mengenai esensi mau mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan pemaknaan lalu membuatnya menjadi sebuah argumentasi hukum itu di dalam filosofi nalar lalu kemudian baru argumentasi untuk itu oke ada pertanyaan lagi dari baris kedua silahkan berdiri singkat langsung tanya ya nama dari mana langsung tanya nama Pramawidya Nugraha dari PN Padang Panjang Pak Pramawidya Nugraha PN Padang Panjang ya langsung saja mungkin pertanyaannya apakah bagaimana korelasi antara benar dan adil apakah adil bisa dikatakan benar begitu juga pertanyaan filosofis ini beri tepuk tangan untuk Pramawidya Nugraha dari PN Padang Panjang saya kasih dua centen kakek saya suka ngibul di ILC dan suka main-mainin orang karena saya anggap ini apa forum begini tapi kalau ngajar saya serius ini saya serius ngajar jadi orang anggap bahwa itu pasti enggak kalau di depan forum akademis saya akan pakai rigidity rigidity dari academic methodology itu jadi kalau saya jawab nanti itu betul-betul serius saya mau bandingkan selalu ada pertanyaan antara justitia dan veritas keadilan dan kebenaran coba kita ambil kasusnya dulu ya salah satu cabang dari filsafat hukum yang lagi berkembang namanya economic analysis of law economic analysis of law saya tulis disitu ya kemarin saya ngobrol dengan Arief soal tema itu dan saya kira menarik sebagai metodologi berpikir cari di google ya baca ini judulnya biasa disingkat E A L tadi saya terangkan tentang feminist jurisprudence lalu soal lingkungan coba kita lihat modeling yang disebut economic analysis of law di fakultas hukum UI ada mata kuliah analisa ekonomi mengenai hukum seolah-olah terjemahan dari itu waktu saya baca isinya isinya adalah hukum ekonomi jadi ekonomi problem ekonomi ada hukumnya itu problem ekonomi ada hukumnya salah menerjemahkan prinsip economic analysis of law yang buku babonya itu ditulis oleh Richard Posner sekarang mungkin edisi ke-30 revise terus dengan kasus-kasus di Amerika jadi yang disebut economic analysis of law bukan hukum tentang masalah-masalah ekonomi tetapi cara pandang hukum melalui perspektif ilmu ekonomi begitu pengertian terbalik menganalisis hukum melalui prinsip-prinsip di dalam ilmu ekonomi kita praktekkan sekarang sedikit di Megamendung ini kasus kekerasan pada perempuan dari hari ke hari naik perkosaan maka sebut aja ada hak DPRD lokal ini kita pengen aja di luar negeri komunitas itu menginginkan ada penambahan hukuman pada pemerkosa ada tambahan hukuman pada pemerkosa supaya ada deterrent effect efek jirai pemerkosa sekarang berapa hukumannya pemerkosa 15 tahun supaya angka pemerkosaan di Megamendung turun maka ancaman hukumnya dinaikkan dari 15 ke hukuman mati oke dapat kekasannya jadi dinaikkan potensial crime itu dibayang-bayangi oleh potensial punishment yaitu hukuman mati asumsinya adalah dengan menaikkan ancaman itu rating perkosaan turun kan begitu logiknya oke dua tahun setelah itu ternyata naik perkosaan dan pembunuhan korban debat kenapa ya udah dinaikkan punishment-nya pidananya tapi justru perkosaan sekarang korbannya justru dibunuh kumpul satu negara bikin simposium ini karena laki-laki tidak bermoral udah memperkosa membunuh pula kalau dia bermoral dia gak akan memperkosa apalagi membunuh jadi semua dihasilkan tanpa reasoning ini karena perempuan malam-malam pakai rok mini itu peristiwa tidak diuji berdasarkan reasoning awalnya itu naikkan hukuman supaya angka kejahatan pada perempuan turun gimana kira-kira kegagalan berpikir itu kegagalan kegagalan legal reasoning disitu menurut saudara mengapa begitu efek jera dinaikkan hukuman ditambah justru kasus bertambah bahkan lebih kejam lagi diperkosa sekalian dibunuh apa reasoningnya lepas dari suara moral karena kita bicara tentang reasoning siapa yang kira-kira kasih saya semacam penawanya jawaban asal-asalan supaya saya bisa bisa bayangkan bagaimana reasoning itu bekerja apa penyebabnya siapa yang mau ucapin ya sambil ya begini untuk hubungannya kenapa ada hal tersebut kan tidak jauh dari law as a tool of social engineering artinya kenapa hal tersebut diatur itu kan rencananya agar hukum itu menjadi kontrol karena yang ditujukan adalah social control tapi kita lihat bahwa hukum itu tidak bisa bekerja sendiri orang taat itu kan karena dua hal yang pertama karena dia takut dan yang kedua karena dia faham nah dalam hal ini proses takutnya itu yang ditinggikan tapi pemahaman kenapa memperkosa itu adalah hal yang salah itu yang kurang jadi memang dalam membentuk sosial itu tidak hanya perlu hukum tapi juga perlu ilmu nah disitu juga tugas dari masyarakat kita juga untuk memberitahukan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah jadi bisa menekan angka daripada kriminal itu begitu sependek pemahaman saya terima kasih tapi justru social engineeringnya gak jalan ataupun kalau jalan saatnya itu tinggi malam bung saya rasa sudut pandangnya dari awal salah bung bahwa dengan menaikkan potensial crime nya dengan menaikkan ancaman hukumannya dirasa kasus seperti itu akan pasti turun saya kira sudut pandang awalnya itu yang salah yang mengajukan logical policy ya prof coba kita balik pemikirannya bahwa yang kita cari adalah kebutuhan dasar dari manusia ini sampai terjadi pemerkosaan mana tahu yang kurang itu adalah pelampiasan biologisnya jadi daripada kita menaikkan tingkat hukuman buka lokalisasi yang sah gitu bro terima kasih kamu tambahin kasus yang gak saya bicarakan itu bukan urusan nilai jadi coba stick pada problem problem apa yang diucapkan bukan sudah tambah problem untuk menghindari menjawab problem yang saya ajukan itu kan beda itu jadi you mau menghindar dari problem saya dengan membuat problem saudara sendiri padahal saya gak jawab problem saya ilmu ekonomi mengajarkan efisiensi cari keuntungan sebesar-besarnya pelaku kriminal juga berpikir sebagai homo ekonomikus itu prinsipnya itu jadi bagi si pelaku kriminal kalau dia memperkosa dia disamakan dengan hukuman mati ancamannya bahaya bagi dia kalau dia memperkosa sekaligus membunuh sama juga dapat hukuman mati mana lebih efisien mending memperkosa dan membunuh sehingga saksinya hilang kalau dia cuma memperkosa dilaporin polisi kalau dia memperkosa dan membunuh hilang saksinya lebih ringan lebih mampu dia untuk menghindar karena tidak ada saksi korban bahwa dia tertangkap tapi di kepalanya berlaku prinsip ekonomi lebih efisien memperkosa sekaligus membunuh daripada sekedar memperkosa yang hukumannya sama dengan potensi dia akan dapat hukuman karena kesakian korban dingin analisisnya kurang ajar sudah memperkosa membunuh pula ya memang dia memakai ilmu ekonomi sebagai makhluk rasional penjahat itu makhluk rasional dia hitung kalkulasinya benefit cost analysis berlaku di kepalanya kesalahan membuat undang-undang tidak menganggap perilaku kriminal adalah rasional maximizer sebagai homo ekonomikus dapat gak poin itu nah itu dibantu oleh tadi ilmu yang namanya economic analysis of law hukum dianalisis bukan berdasarkan ilmu hukum tapi berdasarkan ilmu ekonomi untuk mengetahui bahwa criminals selalu berpikir efisien dapat poin itu ya ya begitu caranya jadi sekaligus saya jawab tadi soal kebenaran dan keadilan bagi si pelaku sangat adil bagi dia kalau dia memakai prinsip itu karena bagi dia keadilan adalah efisien kalau kebenaran dituntut pakai ilmu yang sepenuh-penuhnya adalah soal KUHP justice di pikirannya adalah efisien bagi si pelaku kriminal yang ingin memperkuasa dan membunuh berlakulah prinsip sempurna utilitarianism utility-nya apa kalau saya membunuh utility-nya apa kalau saya memperkuasa dan utility-nya apa kalau saya memperkuasa sekaligus membunuh utility-nya lebih berguna saya memperkuasa dan membunuh gak bermoral bukan itu urusan dia karena dia udah memutuskan untuk melakukan kejahatan maka moralnya dia udah tinggalkan dari awal kan itu intinya tetapi bukan itu yang sebetulnya dipersoalkan di dalam etika hukum orang bertanya yang mana yang benar dan yang mana yang adil hukum yang benar menghasilkan keadilan pasti kalau reasoning dari hukum itu konklusinya sama dengan persoalan yang diajukan padanya tanpa variable lain maka kebenaran pasti keadilan justru kita mempersoalkan kenapa keadilan tidak dicapai padahal legal reasoning-nya jadi karena ada variable non-hukum tadi yang diselundupkan dalam bentuk pengendalian profesi hakim pengendalian macam-macam dapat poinnya ya jadi bagian itu bukan kita bilang ya keadilan artinya tutup mata tutup mata supaya Dewi keadilan itu tidak melihat kasusnya iya tapi tangannya tidak diikat maka dia terima amplop juga oke beri tepuk tangan yang meriah jadi malam ini terus-menerus disebut apa titan keadilan ya Dewi Temis kemarin saya di IG juga posting terkait mengenai Temis ini ya anaknya siapa Prof Gaya dan siapa Uranus bukan anaknya Uranus Gaya dan Uranus itu boleh dibaca tadi konsep mengenai economic analysis of law itu Richard Posner Richard Posner itu hakim agung itu hakim agung Amerika nanti boleh dibaca terkait mengenai itu tadi sempat disebut karena menyinggung benar dan adil lalu kemudian Pak Ruki menjawab terkait mengenai etik dan moral saya mau ada pertanyaan terkait mengenai hubungannya integritas ya dari hakim ya beliau nanti harus dipancing begitu biar apa namanya itu terkuras ilmunya ya terkait mengenai integritas ya karena integritas itu bagian dari tujuan kita bukan cuma mau menciptakan kalian yang cerdas karena saya tahu kalian semua udah cerdas ya tapi soal integritas itu masih dipertanyakan saya ingin sekali ada pertanyaan terkait mengenai integritas di nomor apa namanya di baris kedua silahkan ya baik terima kasih kesempatannya Bapak Ahbim Agung Bapak Kapus dan seterusnya dan teman-teman sekalian baik soal integritas tadi yang ingin ditanyakan saya Husnul Huluk yang di pengadilan agama sungai penuh di Kerinci waktu itu Pak Roky pernah nanti di Kerinci nah Kerinci pernah sudah lupa oh naik gunung naik gunung Kerinci dari desa Karu Ayo Tugumacan Kayu Aro Tugumacan ya itu Tugumacan saya naik gunung itu Anda ada lihat saya naik gunung sejak itu Anda ingin jadi hakim baik soal pertanyaannya tadi soal oke tanya soal integritas baik integritas bagi hakim adalah menghasilkan social justice keadilan sosial nah itu saya kira itu salah satu poinnya nah saya tertarik dengan yang ditulis tadi ada tiga kesalahan di dalam kalimat ini nah saya tunjukkan kesalahannya adalah bahwa keadilan hari ini hanya dinikmati oleh sebagian orang saya kira saya kira itu kalau ada ya kalau ada orang yang bisa sekolah kemudian yang gak bisa sekolah artinya ada ketidakadilan kemudian kesalahan yang kedua adalah kepastian hukum hanya dinikmati oleh hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu itu kesalahan yang yang kedua misalnya soal cipta kerja dan seterusnya yang pernah ramai itu kan memberikan kepastian pada kalangan tertentu kemudian kemanfaat hukum tertentu tentu tidak semua orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ nah saya kira ada problem nah hakim itu memang barangkali kultur kita kultur kita bahwa kita dituntut untuk bekerja dengan sangat mekanik nah mekanik artinya ya kalau anda hakimi saja yang apa yang dituntut nah misalnya misalnya begitu bahwa sehingga bahwa yang kita produksi atau justice yang kita produksi itu hanya salah satu bagian dari justice itu sendiri yaitu keadilan hukum padahal filosofi negara kita adalah keadilan sosial keadilan sosial itu barang yang besar bersentuhan dengan persoalan politik persoalan ekonomi dan seterusnya nah pertanyaan saya yang kedua tadi soal bagaimana ya supaya justice yang diproduksi oleh hakim itu bukan hanya berhenti pada keadilan hukum saja tapi juga terimplementasi pada keadilan sosial yaitu pada social justice mungkin itu bentuk integritas yang paling tinggi dari seorang hakim terima kasih terima kasih dari Kerinci sungai penuh Jambi prop langsung menjawab oke kalau kita naik Gunung Kerinci itu kita berupaya untuk tiba secepat-cepatnya di apa namanya puncak itu apa namanya puncak Kerinci itu karena kita bayangkan itu ada puncak disitu jadi kita naik cepat-cepat padahal sampai di atas itu cuma batu batu cada saja gak ada apa-apa dan kita bahkan takut karena kawah Kerinci itu gede betul Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara dan masih aktif jadi niat kita untuk tiba di sebuah tempat yang kita sebut sebagai puncak dibatalkan oleh keadaan real disitu demikian juga integritas kita kita berupaya untuk memelihar integritas dari hari ini tapi tiba-tiba dalam perjalanan menuju keadilan kita diganggu terus oleh bebatuan bebatuan uang bebatuan jabatan perbandingan dengan harta saya kok lebih sedikit dari si pengacara ya padahal dari awal niat anda adalah pergi pada keadilan bukan pergi pada keuntungan kan itu kan jadi pertanyaan kenapa integritas bisa berubah kan rasa iri atau rasa tidak puas sampai akhir itu intinya beri tepuk tangan dulu ini kuat integrer dalam bahasa latin artinya kokoh tegak lawan dari integrer artinya koruptio koruptio artinya patah jadi kalau anda mengabaikan integritas anda pergi pada koruptio anda gak bisa bilang integritas saya 20% enggak integritas itu 100% koruptio itu 100% itu dua nilai yang bukan ordinal tapi nominal hitam atau putih godaan itu yang dari awal kita pastikan hari ini itu godaan itu banyak fraud anda akan hadapi tapi tentu anda mesti memilih bicara berucap memutuskan dari awal sampai akhir di dalam skema yang lurus atau yang bengkok terserah itu intinya disitu saya hanya bisa menuntun anda untuk untuk mengetahui bahwa tidak ada tuker tambah integritas gak ada tuker tambah karena sifat integritas itu imperatif dia adalah perintah moral dalam Immanuel K namanya itu perintah moral gak ada tawar-menawar disitu jadi itu yang kita sebut janji atau bersumpah itu kan gak boleh ditawar-tawar saya bersumpah tidak akan menyelewengkan jabatan tapi kalau hari minggu boleh terima terima pamplop kecil gak bisa itu dasarnya nah itu yang membuat asal-usul kalau kita lihat misalnya kenapa akhirnya kerusakan terjadi dalam sistem pengedilan kita karena ada yang merusak merusak perjanjian awal kan di dalam hukum ada prinsip pakta zun zervanda a pack must be served tetapi di belakangnya ada kondisional rebus sik standibus bila hal-hal yang dipertanjikan masih stand still standibus masih berdiri sama situasi ini dimulai ketika satu waktu di kira-kira tahun seribuan itu ketika mulai hukum dagang itu dibuat di Itali di pinggir pelabuhan itu berjajar tukang memberi pinjam uang untuk bawa barang menyebrang ke sisi dia misalnya jadi si tukang kapal minjem uang aja dia disitu dia kasih jaminan macam-macam emasnya atau jam tangannya apa segala macam biasanya yang disebut peminjam itu ada bangku terus dia taruh anda mau minta berapa dikasih sekarang juga mungkin masih berlaku di tempat yang lain ada bangku disitu satu waktu ada peristiwa begitu kapalnya tiba dia punya uang dia mau dia mau tebus jaminan itu si pemberi jaminan itu udah kabur maralah si kapten kapal ini lalu dia injek bangku itu sampai rusak patah karena dianggap tidak berprinsip fakta zun serbana bangku itu rusak bangku di dalam bahasa latin bank rusak rota dari kata itu timbul istilah bangkrup bangkunya rusak karena perjanjianya busuk jadi kita ada perusahaan yang bangkrut iya dulu namanya bangkrut itu orang inggris bilang bankrapsi orang italian bilang bangku rota karena bangkunya dipatahin jadi secara fisik bangkunya rusak itu pertanda ada integritas yang patah artinya ada korupsi disitu jadi banyak peristiwa yang bisa kita bayangkan diuji integritasmu nah itu yang disebut sebagai moral call dalam prinsip etika etika kantian beda dengan etika utilitarian tadi dalam etika kantian prinsip pertama adalah apa yang anda anggap benar berlaku pada orang lain apa yang orang lain anggap benar anda setuju anda harus lakukan tapi dalam transaksi hukum itu selalu dia mengalami bangkorota bangkrup secara moral itu intinya jadi poin saya adalah itu yang disebut putusan moral anda anda tentukan dari awal begitu anda masuk hakim anda tentukan disitu kalau anda mau jadi penjahat anda tentukan juga itu fair bagi aristoteles virtue orang itu beda-beda kalau anda menjadi penjahat jadi penjahat yang benar menjadi hakim jadi hakim yang benar jadi rampok jadi rampok yang benar karena dianggap oleh aristoteles manusia itu di dalam dirinya ada hal yang harus dia maksimalkan jangan jadi perampok tapi kemudian ketangkap minta maaf nyogok itu perampok bego jadi lakukan sesuatu dengan dalil anda sendiri mau rusak rusak dengan bagus jangan tanggung mau baik baik dengan bagus kalau tidak integritas dipertanyakan integritas seorang penjahat adalah kalau dia merengek pada hakim artinya si penjahat tidak punya integritas begitu intinya namanya arete atau virtue beri tepuk tangan dulu ya oke dapet gak semuanya tadi ya jadi Pak Roki bilang integritas itu segalanya apalagi kita jadi hakim ya gara-gara kapten kapal marah kesal patah-patahin itu bangku ya bankrupt rapsi marah dia disitu jadi hakim gak boleh gak integritas ya kokohkan dari sekarang jangan takut miskin ya Probe jangan takut miskin berdiri dulu lah supaya kita asik lagi seperti yang kemarin ya ya seperti yang kemarin ya masih ingat gak masih ingat ya CJE 2023 cadas cerdas berintegritas sekali lagi CJE 2023 cadas cerdas berintegritas oke duduk lagi teman-teman sekalian ya dalam hukum itu nilai ya nilai hukum ya itu di dalamnya itu ada etik ada moral kita sering mendapatkan pengetahuan terkait mengenai integritas itu kering sekali barusan kita mendapatkan pemahaman terkait mengenai integritas itu dalam perspektif kapten kapal yang meminjam uang lalu membalikan lalu dipatahkan ini tentu saja menambah cakrawala kita ya bagaimana seorang kapten kapal yang sudah berupaya keras untuk mencari peruntungan lalu kemudian dia kembali untuk mengembalikan pinjaman itu malah justru kepercayaannya dipatahkan ya kalau di pengadilan itu hakim-hakimnya ya sudah menyelewengkan ya kepercayaan maka jangan heran hari ini kalau pengadilan itu tidak mendapatkan kepercayaan usaha kita untuk terus-menerus membangun kepercayaan ini tentu membutuhkan waktu ya membutuhkan waktu yang sangat lama tapi kita optimis optimisnya dimana karena kalian hari ini hakim-hakim CJE 2023 punya komitmen yang keras punya komitmen yang kuat merasa cukup dengan penghasilan yang sekarang ada kalian gak akan pernah jatuh miskin apalagi jatuh kelaparan tak pernah saya dengar ada hakim kelaparan ya malah banyak hakim yang diet ya karena apa kegemukan itu menunjukkan bahwa kalian itu surplus ya setidaknya surplus lemak di perut kalian oke saya mau menunggu terkait mengenai pertanyaan mengenai integritas lagi masih banyak yang perlu diperas ingatannya Pak Roki terkait mengenai itu sehingga kemudian rencana pimpinan mahkamah agung agar terbentuk integritasnya hakim itu betul-betul bisa terwujud silahkan yang di belakang tadi oke oke maju cepat ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam perkenalkan nama saya Reski Fauzi dari pengadilan negeri Sinabang pertanyaan saya ada dua yang pertama saya yakin tadi Pak Roki mengajarkan tentang cara bagaimana kita bernalar agar menjadi hakim yang bijak seperti itu nah mungkin contoh-contoh tadi ada berapa contoh yang kontroversial dan saya yakin juga itu contoh diberikan karena ketika yang kontroversial itu lebih mudah kita ingat salah satunya tadi ketika memberikan contoh ini mohon maaf tentang presiden gak usah diulang gak usah diulang gak usah diulang itu kan udah terang itu kalau terkait menyerang kehormatan itu jelas pada diri ya kan kalau pada jabatan itu harusnya merdeka untuk itu gak usah diperdebatkan yang itu ya baik jadi saya merasa panas juga tadi kata Pak Roki katanya ini beresiko mengundang gue ini ya tapi gak gimana ya gak bisa dihentikan tapi karena ini forum akademis saya menganggap bahwa itu gak ada persoalan ini forum akademis untuk memantik logika berpikir tapi bukan untuk menghinakan lanjut ya saya juga memahami seperti itu makanya tapi saya memahami penalaran itu antara benda mati dan orang itu merupakan satu kesatuan jadi misalnya antara jabatan dan orang yang sedang menjabat itu adalah satu kesatuan ini berkaitan dengan etik kita dalam kode etik pedoman profesi hakim itu kita diajarkan untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak terutama dengan jaksa yang sedang menangani perkara nah ini kan nalar ini tidak bisa kita gunakan kemudian ketika mengatakan oh saya pergi makan dengan jaksa ini dengan namanya misalnya sebut saya jaksa itu namanya Rocky saya kan jalannya sama Rocky bukan sama jaksa nah penalaran-penalaran ini kan tidak tidak bisa kita gunakan ketika kami-kami ini diperiksa oleh kaya ataupun bawas saya rasa ini tidak akan masuk kemudian pertanyaan yang kedua terkait keadilan keadilan seperti sudah disampaikan tadi panjang lebar ini mohon dikoreksi pemahaman saya pemahaman saya tentang keadilan itu mungkin sangat sederhana Pak Rocky keadilan menurut saya itu ketika saya menjalankan profesi hakim ini berpegang pada angka 3 dan angka 10 10 yaitu kode etik pedoman perilaku hakim yang sudah diatur 3 yaitu azaz keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum mungkin kalau pemikiran saya salah mohon dikoreksi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih beri tepuk tangan yang meriah pertanyaannya bagus ya silahkan Pak saya balik dulu pada dilema tadi ya bahwa ya Anda berhubungan dengan orang hakim yang ada nama yang di dalam nama itu ada moral tapi kan poin saya tadi adalah kejujuran mengucapkan kritik Anda bertemu dengan pengusaha Anda bilang enggak saya hakim tapi saya punya nama pengusaha juga punya nama dua-duanya profesi bertemu dalam profesi artinya ada standar etik di dalam hubungan profesional bagaimana membuktikan itu ya ada propam ada segala macam tetapi bukan itu urusan saya urusan saya adalah moral call Anda your inner self your inner self calls a kind of justice tentu akan Anda bilang silahkan periksa saya memang diperiksa tapi itu pemeriksaan kode etik bukan pemeriksaan etik beda antara kode etik dan etik kode etik mengatur orang yang etiknya memungkinkan dia untuk terjebak setiap orang adalah moral person di dalamnya ada inner call etik saya bilang enggak tapi karena potensi pelenggaran etik di dalam dibuatkan kode etik kode etik itu kan peraturan aja yang Anda bisa bikin setujuh, lapan, sembilan, sepuluh tetapi yang absolut adalah moral call Anda yang Anda akan ragu di pertama kali ketika Anda hakim diundang oleh pengusaha pergi apa enggak ya tapi kan nanti kalau kode etik kan ada tujuh kalau gue melenggar enam kan masih bisa kan itu kalkulasi-kalkulasi pragmatis etik itu tidak ada kalkulasi pragmatis etik itu sifatnya imperatif a must itu dalilnya begitu tentu saya juga bisa tafsirkan kalau Anda ajukan itu pada saya artinya saya tahu Anda ada kasus moral Anda terganggu Anda minta pembenaran atau pengingkaran dari saya begitu hermeneutic of suspicion bekerja tadi saya terangin kan hermeneutic of suspicion saya mencurigai dengan asumsi-asumsi di kepala saya jadi itu poinnya tapi karena ini semacam simulasi oke jadi saya kira itu ya poin dasarnya dapet ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman sekalian itu yang jadi problem tapi kita tidak membahas agama untuk itu orang boleh ngomong etik nilai moral dan sebagainya ya boleh sah saja tapi jangan hubungkan itu dengan religion apa yang dianudnya itu tentu beda tapi yang kita coba dengarkan nilai yang masuk di dalam akal kita ya menarik terkait mengenai integrity tadi sudah sempat disinggung loh terkait bagaimana seharusnya hakim terutama kaum perempuan ya tadi kan dibicarain soal feminism jurisprudence perempuan itu mengalami banyak sekali ketidakadilan lama sekali ketidakadilan justru kok ya hebatnya gitu loh ya dewi keadilan itu ya dewi bukan dewa keadilan temis yang tadi disebut itu ya perempuan kenapa ya prop ya ya kenapa perempuan yang menjadi dewi keadilan apa jangan-jangan perempuan itulah yang bisa menangkap nurani keadilan nah kira-kira begitu ya terkait mengenai hal-hal yang itu saya mau ngedengar perempuan lah bertanya dulu mana perempuan yang mana kira-kira yang bagus oke silahkan silahkan ya bertanya beri tepuk tangan buat temis ya buat titan keadilan kita oke ini nak ini nak tadi dia panggil saya om soalnya ini nak ini bisa-bisa oke ini bisa iya selamat malam pak dan rekan-rekan sekalian saya ada dua pertanyaan dekat-dekat saya maaf ya pak pelan-pelan itu normal normal apalagi bagi perempuan diantara pembicara yang notabene-nya laki-laki yang pertama ingin saya tanyakan adalah oh iya belum pak Amelia Devina Putri dari pengadilan negeri Prabu Mulih oke Amelia PM Prabu Mulih Prabu Mulih mana suaranya yang pertama adalah seperti dikatakan tadi perempuan sejak lama tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki ini suara saya begeter karena nervous ya bukan mau nangis yang pertama adalah bagaimana menggeser paradigma yang sudah mengakar bahkan tidak disadari banyak perempuan juga tidak memiliki pemikiran feminist jurisprudence dalam alap pikirannya sehingga untuk menggeser paradigma patriarki itu sendiri adalah hal yang sulit dan tidak mudah terutama bagi rakan-rakan perempuan saya disini saya mengetahui sulit menjadi hakim perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan memilih keluarganya atau karirnya perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan mengalah dan itu adalah kesadaran kolektif yang sampai saat dan itu adalah kesadaran kolektif yang mengakar dalam diri perempuan itu sendiri dan ketika kita mempertentangkan itu dengan patriarki menurut saya itu akan menjadi kontraproduktif dengan apa yang ingin dicapai oleh feminist jurisprudence itu sendiri jadi pertanyaan saya bagaimana cara kita semua baik perempuan maupun laki-laki membangun sebuah paradigma berpikir yang baru membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa perempuan ini bukan hendak disamakan betul-betul dengan laki-laki tetapi karena perempuan memiliki kelemahan-kelemahan itu dia perlu difasilitasi sehingga dia mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki bagaimana untuk menggeser paradigma itu terutama untuk hakim-hakim perempuan disini selain rentan atas hal yang saya sebutkan tadi kami rentan atas berbagai kekerasan seksual yang terjadi di daerah yang notabene-nya pola pemikirannya masih sangat dulu ketika di daerah berbeda ketika saya di Jakarta ketika kita di kota mungkin pemahaman sudah baru tapi kami bekerja di daerah-daerah yang sungguh masih sangat patriarki jadi untuk menggeser paradigma itu dan membangun kesadaran kolektif dan tanpa mempertentangkan dengan patriarki yang memang sudah ada dan terbangun itu bagaimana pak? lalu yang kedua adalah pertanyaan saya mengapa integritas selalu dipertemankan dengan kemiskinan? kenapa integritas selalu dipertemankan dengan kesulitan? kenapa seperti tadi dikatakan bahwa bahwa integritas itu akan menghadapi berbagai cobaan kenapa kita tidak membangun sebuah sistem yang berpihak pada integritas? sehingga yang berintegritas tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan prinsipnya apakah tidak ada sebuah analisis ekonomi yang menguntungkan bagi integritas? seperti tadi dikatakan bapak bahwa manusia itu makhluk yang efisien tentu kita menginginkan sesuatu analisis yang menguntungkan untuk kita sehingga ketika integritas itu ditemankan dengan kesulitan siapa yang mau? siapa yang bersedia untuk memegang integritas itu pak? apakah secara filosofis ada suatu keuntungan yang diperoleh dari integritas? sehingga kita berhenti sehingga kita berhenti menyandingkan integritas dengan kesulitan, dengan kemiskinan, dan sebagainya lalu dan bagaimana kita kita selalu diajarkan untuk bersyukur ya pak tapi kita juga perlu mengetahui ketika hak-hak kita tidak terpenuhi kapan kita harus protes kapan kita harus merasa bahwa ini tidak cukup tidak mungkin kami hidup dengan ini tidak mungkin kami hidup dengan kesulitan ini sedikit curhat ya pak hakim itu jaminan kesehatannya kami ini BPJS BPJS itu sakit pak saya dua kali operasi tahun lalu menggunakan BPJS operasi usus buntu dan kista sulit BPJS itu karena saya harus ke rumah sakit ini rujukan ke sini sementara saya kerja di daerah pelayanan rumah sakit di daerah itu jauh dari kata baik pak sehingga saya harus bolak-balik ke Jakarta mencari rumah sakit yang menerima rujukan untuk saya itu pak jadi mungkin pertanyaan kedua saya adalah bagaimana kita melihat sisi keuntungan dari integritas lalu bagaimana kita tetap bersyukur tapi mengetahui kapan kita harus protes ketika kami tidak tidak ya kami mengetahui posisi kami ini memang kurang gitu loh mengetahui kapan kami harus protes itu pak terima kasih pak ayo beri tepuk tangan ya buat beri tepuk tangan buat Devina ya Devina dari Prabu Muli saya ngerasa ya Devina ini mewakil istri saya mungkin namanya juga sama gitu ya jadi mungkin dia bertanya juga gitu silahkan untuk menjawab pertanyaan Devi Rob saya yang cemas untuk menjawab sekarang karena yang dia terangkan itu ada hal yang memang harus dieksplisitkan karena itu di awal dia grogi dia cemas karena ini problem fundamental kita yaitu suara perempuan pada akhirnya dia ucapkan juga jadi tadi dia the unspeakable yang gak mampu bicara pada akhirnya dia the unstoppable gak bisa kita hentikan dia bicara tadi dan itu faktanya coba tadi kenapa Temis itu perempuan itu padahal perempuan di dalam filsafat selalu dianggap sebagai femme fatale orang Perancis bilang femme fatale dimana ada kejahatan disitu ada perempuan the roots of all evil sumber segala kekacauan semua Dewi pernah diuji integritasnya oleh Zeus ujian pertama ada pada seorang perempuan yang bernama Pandora sekarang kita sering ucapkan jangan buka Pandora Box karena kalau dibuka itu sama dengan membiarkan perempuan ngoceh seluruh kejahatan seluruh gosip diucapkan jadi dari awal perempuan itu dicurigai sebagai pembuat keonaran di rumah tangga di publik segala macam tapi sejarah kemudian menemukan bahwa bahkan Zeus berbuat curang pada seorang perempuan yang namanya Pandora satu waktu di puncak Olimpus tempat para bajingan dewa-dewa Yunani bermukim disitu mafiosonya namanya dongkorleongnya namanya Zeus 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 yang ngawinin banyak perempuan termasuk ibu dari Temis itu Gaia Gaia itu istri kesekian dari Zeus dan Zeus itu bisa punya banyak nama Thoranos segala macam tergantung di Yunani ada semacam kesepakatan dewa-dewi itu tergantung fungsinya kadangkala perempuan berfungsi sebagai laki-laki tapi namanya perempuan itu lain kesempatan saya ambil dulu poin tadi kenapa integritas selalu dihubungkan dengan kemiskinan jadi kemiskinan seolah-olah adalah petunjuk untuk jangan melakukan hal yang tidak berintegritas tapi justru ujiannya disitu karena tadi lolos dari moral imperatif yang kita sebut kejujuran tadi suatu waktu di Athena ada seorang hakim perempuan namanya Paris Athena hakim perempuan dia harus mengadili aduan yang diajukan oleh seorang perempuan yang namanya Medusa Medusa itu lambang dari apa namanya sekarang Versace perempuan yang rambutnya ular saya terangin mitosnya dulu cerita itu suatu waktu Medusa seorang calon hakim di Athena membaca buku di tepi laut Athena dia membaca mungkin dia lagi baca Richard Posner disitu tentang economic analysis of law karena dia dipikir laut dia pakai swim suite baju berenang ini berenang balik lagi dia baca itu biasa seorang perempuan single tiba-tiba dari laut datang gelombang yang ditunggangi oleh Poseidon atau Neptunus nama-nama itu sama itu kalau saya bilang Neptunus itu versi orang Romawi Poseidon versi orang Yunani orang Romawi gak mau kalah dia bikin dewanya sendiri untuk orang Yunani kalau saya bilang misalnya Dewi Kecantikan siapa namanya Afrodit di Yunani namanya Venus sama aja satu waktu Medusa perempuan pinter lagi membaca buku sambil sekali berenang diintai diintip oleh Poseidon lalu dia diperkosa oleh Poseidon melapor melaporlah Medusa pada Paris Athena saya diperkosa kata Paris Athena bohong kamu parti mengundang Poseidon untuk menyutubuhi kamu yang memakai baju yang merangsang karena itu tanpa ada pengadilan dinyatakan bahwa Medusa bersalah menggoda laki-laki namanya Poseidon hukumannya apa Medusa dikutuk bahwa dari matanya akan keluar api sehingga semua laki-laki yang ditatap oleh Poseidon berubah jadi tiang arang memang begitu yang terjadi akibatnya semua laki-laki Athena kalau berpepasan dengan Medusa yang tadinya cantik lari Medusa dianggap sebagai the roots of all evil sumber kejahatan di Athena Medusa dianggap sebagai monster perempuan yang mengganggu keindahan rumah tangga menyebabkan laki-laki itu gak bisa pacaran karena begitu disorot jadi arang maka dicarilah cara untuk membunuh Medusa kebiasaan Medusa karena matanya menyemburkan api kalau dia tidur matanya dia copot karena panas jadi dia tidur dengan mencopot matanya diutus seorang laki-laki yang jagoan di Athena namanya Perseus 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 ini berkali-kali menghadang Jokowi saya cuman mempancing supaya sedang melihat dikit ditunggulah Medusa itu di Megamendung karena ketahuan Medusa ini akan mengikuti Mahkamah Agung Corporate University Perseus tunggu Perseus menyiapkan pedang untuk membenggal atau membunuh Medusa tapi sekali dilirik oleh Medusa pedangnya si Perseus itu berubah menjadi bubur berkali-kali diutus lalu Perseus mencari akal karena dia kalah bertanding dengan Medusa dia cari akal waktu Medusa tidur Perseus diam-diam mengintip Medusa yang sedang melepaskan matanya pada saat itulah Perseus masuk ke ruang tidur Medusa dan memenggal kepala Medusa karena itu saya sebut tadi di awal ini joke kecil kalah dalam persaingan pulit dalam pertarungan keahlian berkelahi lalu menunggu Medusa tidur itu kan curang namanya laki-laki kan kenapa Paris Athena tidak memiak pada manusia karena dia ingin berselingkuh dengan Poseidon ini dalam pengertian semacamnya tapi apa yang terjadi begitu kepala Medusa dipenggal dari tubuhnya darah mengalir dan dari darah itu tiba-tiba berubah menjadi asap kecil wangi timbul lalu tiba-tiba ada bayangan yang dari darah Medusa itu timbul uap lalu berubah bentuk menjadi kuda laut apa pasal latinnya Pegasus Pegasus nah di dalam mitologi Pegasus adalah dewa kebijaksanaan dewa para sastrawan jadi bayangkan mitos itu artinya menutup kendati ada kekerasan terjadi pada perempuan tapi perempuan itu masih menghasilkan anak yang disebut Pegasus itu dan terbang untuk membawa keadilan dan Pegasus itulah yang menuntut kita ada di Corporate University Makam Agung jadi saya ingin titipkan pesan disitu bahwa selalu ada wisdom kalau kita bicara tentang integritas kita berupaya untuk menilai kenapa Athena tidak punya integritas dari awal karena ada problem lain disitu yang mungkin Poseidon siapkan semacam buat Athena di Sogok dua Mercy tiga rumah tapi memang itu ujiannya kalau tidak ada ujian itu tidak ada cerita seperti tadi kalau tidak ada ujian itu di ujungnya tidak ada semacam wisdom semua mitos di ujungnya atau ada misery atau ada pertanyaan atau ada kelegaan di dalam kasus Medusa kita dapat semacam simbol bahwa penderitaan perempuan itu tak mungkin dibayar oleh kebaikan laki-laki apapun hanya bisa dibayar oleh diri dia sendiri yaitu kelegaan dia untuk mengatakan bahwa di dalam penderitaan saya saya masih memberi harapan itu dengan lahirnya Pegasus tahu Pegasus ya jangan salah Pegasus itu dalam pengertian itu adalah hal yang bermutu ada Pegasus lain yaitu sistem teknologi Israel untuk menyadap pembicaraan politik beda oke beri tumpu tangan yang muria masih jawabannya konsisten Pak Roki bahwa integriti itu ya prioritas ya integriti itu gak bisa ditawar oke pertanyaan berikutnya masih dari perempuan ada oke kita beralih yang di sebelah kiri ya bicara tapi jangan ceramah ya nanya langsung nanti ada forum untukmu saya memang nanti akan membuat khusus pelatihan buatmu kamu ngomong aja sendiri ya ini nanya gak usah challenge-challenge kalau kamu udah ngomong-challenge saya suruh duduk kamu disitu ya serius ini yuk izin Pak Roki saya disini bertanya ya bertanya ya Pak bertanya silahkan pertama saya udah agak khawatir nih kamu akan makan slot karena kemarin waktu waktu acaranya Prof ini nanya gak apa-apa yang ngomong tapi nanti akan saya buatkan khusus pelatihan buatmu siapa nama siapa Rangga Lukita Desnata Rada Lukita Desnata nomor urut 30 oke siap nanti saya bikin judul pelatihan khusus buatmu kau bintang tamu tapi ini bertanya ya oke silahkan pertanyaan pertama saya ini melaksanakan perintah dari Pak Kapusdikat Pak mengenai pertanyaan tentang integritas yang kedua tentang feminin yang pertama tentang integritas menyangkut 1122 Gregorius Paus Gregorius ribut dengan Hendrik IV yang outputnya dari the rule of man menjadi the rule of law 100 tahun kemudian timbulah makna carta 300 kemudian timbulah hobes corpus 10 tahun kemudian timbulah bill of rights diikuti revolusi Amerika revolusi Perancis seluruh dokumen itu akhirnya masuk mewarnai menjiwai undang-undang dasar 1945 dan berujung kepada undang-undang 1945 yang amandemen keempat dari 1122 sampai saat ini usianya 1000 tahun dokumen itu hanya 3 pembicaraan 1 mengenai keadilan 2 mengenai separation of power 3 mengenai hak azazi manusia pertanyaan saya kepada Bung Roky Gerung tegak saya kamu langsung masuk disitu pertanyaannya ini ini yang saya catat dia akan jadi murid ini kita apa namanya rumah filsafat kita oke langsung pertanyaan ya pertanyaan saya mengapa di luar sana setelah 1000 tahun setelah 1000 tahun di luar sana masih menganggap entitas peresan of power khususnya mahkamah agung masih menganggap dalam memutus perkara masih melihat siapa yang berkuasa siapa the rule of mannya di republik ini di luar tanah itu anggapan itu hipotesis letak salahnya dimana itu pertanyaan pertama pak oke sudah cukup satu aja dulu satu aja dulu kedua feminin pak ini udah satu aja gak usah penjelasan yang feminin langsung pertanyaan aja nanti ada forum buatmu memang saya udah forum untukmu ada khusus ya langsung pertanyaan ya saya cut nih kalau kamu masih presentasi saya cut oke langsung pertanyaan pertanyaan berikutnya saya mau menchallenge Prof Rocky ya udah udah boleh Prof oke Prof langsung jawab pertanyaan pertama silahkan silahkan kamu di belakang oke silahkan di belakang udah udah cukup cukup D D udah cukup di belakang Prof Rocky dia yang berkuasa pada saat ini kalau boleh saya duduk kalau tidak saya tetap disini bagaimana pak oke dengan segala risiko saya ambil Prof Rocky langsung eh ya Prof Rocky D langsung pada pertanyaan ya adilkah perlakuan Taliban terhadap wanita-wanita Afganistan pada pada saat perang mereka melawan Uni Soviet dan Amerika Serikat yang menjadikan wanita sebagai mesin-mesin produksi anak kaitkan dengan filsafat feminis terima kasih pak terima kasih beri tukung tangan yang meriah buat teman kita dari Aceh Aceh ya oke silahkan Prof silahkan Pak Ruhi salon murid karena udah mendekati setengah gila juga sama kayak sama kayak Pak Ruhi tapi memang ada satu pertanyaan ya kapasitas itu bagus untuk itu tapi juga mesti harus belajar nanti terkait mengenai strategi dan taktik itu yang lain jangan kemampuan kita kecerdasan kita itu memancing justru ketidaksukaan dikit-dikit aja tipis-tipis aja kasihnya sehingga kemudian orang penasaran Prof langsung tembak aja oke Gregorius tidak pernah menjadi inspirasi dari founding person kita untuk menyusun konstitusi kan sistem Gregorius bahkan setelah itu seluruh sistem peradilan kepausan itu basisnya adalah inquisisi kan inquisisi artinya saya tuduh anda anda buktikan anda salah apa tidak jadi kacau timeline filosofi anda salah itu Indonesia menyusun konstitusi setelah prinsip-prinsip inquisisi itu hilang karena itu Indonesia memasukkan pertama-tama ada pasal-pasal tentang human rights yang gak ada di dalam sistem inquisisi romawi kan itu jadi anda menggembungkan dua hal yang sifatnya sulap-menyulap itu itu kacaunya disitu oke saya gak usah tambahin kekacauan itu soal Taliban di dalam hukum perang ada yang disebut ius in bello dan ius ad bellum kan belajar itu kan hukum untuk memulai perang dan hukum setelah perang berlangsung itu alasan untuk memulai perang diatur melalui statuta Roma alasan di dalam keadaan perang diatur melalui humanitarian law kan beda kan jadi anda mesti terangkan yang anda maksud dengan praktek itu ius in bello atau ius ad bellum karena anda belum terangkan artinya anda mengacaukan itu jadi saya gak perlu jawab oke ada lagi yang lain ya oke tengah cewek silahkan cewek dulu biar biar apa namanya gak curcol nanti yo beri tepuk tangan terima kasih perkenalkan nama saya Sarmaida Tobing dari pengadilan negeri kota TBK Papua Tengah jadi izin pak untuk menanggapi sedikit teman saya agar pandangannya balance mengenai apa yang dimaksud tadi teman-teman yang di alami hakim wanita kalau saya mungkin pengalamannya sedikit berbeda karena memang mungkin latar belakang mungkin juga budaya sehingga beda pemahamannya saya tidak pernah merasa sebagai perempuan itu terdiskriminasi dalam pikiran saya sendiri tapi betul bahwa itu terjadi di luar kita pak contoh saya sebagai hakim wanita oleh KPN saya kebetulan itu mungkin punya orientasi kesamaan gender saya ditunjuk sebagai salah satu juru bicara di pengadilan negeri dimana di tim Mika itu pak tidak cukup pintar kita harus punya kemampuan power suara kedua punya lagak berwibawa berkuasa agar apa bisa suruh orang diam dulu baru mendengarkan kita bicara sehingga bagi saya yang seperti itu butuh laki-laki yang berpikir kesamaan gender bukan di kami masalahnya masalahnya adalah mungkin yang bergedudukan sebagai pimpinan laki-laki memberikan kesempatan yang sama jadi masalahnya nanti dia gak bisa kasih aja sepanjang itu memang tugas profesi tugas kedinasan berikan saja bukan yang mengangkat barang secara fisik itu yang saya amini sebagai kesetaran gender lalu masuk ke pertanyaan tadi berawal yang saya tangkap Pak Roki sampaikan contoh yang pertama mencari bagi kami tiga masalah ternyata jawabannya dua yang salah dalam tulisan satu kebohongan Anda itu tiga permasalahannya bagi kami Pak dididik berulang-ulang sebagai hakim itu contohnya saat ini judicial activism jadi saya menangkap kegelisahan Pak Roki kami itu jangan cuma mencerna undang-undang letter lah saya tangkapnya tadinya seperti itu Pak saya cuma mau menjelaskan ke Pak Roki bahwa kami diajarkan itu tidak cukup hanya undang-undang hukum positifnya tapi ada judicial activism dan kalau Pak Roki mengikuti perkembangan terbaru di Mahkamah Agung katanya sedang disusun perma tentang restorati justice itu di tempat kami sendiri saya dengan teman-teman di tim Mika itu menerapkan dalam banyak putusan sehingga itu saya kira tidak menjadi masalah kedua mohon izin teman-teman kalau ini contoh yang populer seperti tadi Pak Roki sebutkan presiden tadi sebut saya lupa kata binatang ya Pak ya saya menangkap maksud Bapak kenapa marah dengan penjelasan logika tadi itu harusnya tidak jadi masalah yang harus diatur undang-undang saya tangkap maksud Bapak tapi artinya begini Pak kami sebagai hakim itu harus melihat masalah dalam masyarakat kenapa ada gejolak di masyarakat itu yang kami tangkap sebagai keadilan moral yang berlaku di masyarakat itu kan tumbuh dari kebiasaan adat istiadat undang-undang kekuasaan kehakiman itu memerintahkan kami sebagai hakim menggali nilai-nilai yang berlaku keadilan itu dari masyarakat juga jadi apa yang dimaksud dengan keadilan sehingga pertanyaan saya kembali ke subtema tadi izin Pak izin itu artinya saya biar Bapak tidak tersinggung tapi anggapan saya Bapak pasti menangkap apa maksud saya kami belum saya sendiri Bapak belum menangkap sesuai judul kelas malam ini saya tadinya berharap saya terinspirasi dari Pak Roki apa sih yang menjadi pedoman kami sebagai hakim agar membuat putusan itu sesuai dengan nilai keadilan kepastian dan kemanfaatan demikian Bapak terima kasih terima kasih Tim Mika ini yang disuka oleh Pak Roki disuka oleh Pak Roki untuk apa namanya melawan semua pendapat apa yang disampaikan itu tadi bertanya kenapa kok belum apa namanya gak bicara itu memang belum sampai situ kita mau jam 12 nanti baru selesai silahkan Pak Roki tadi saya mulai dengan kontroversis itu mulai dengan foto di belakang itu karena saya mau bongkar saya ingin jujur mengatakan itu kenapa karena yang saya uraikan tadi adalah soal reason bukan soal passion yang basisnya adalah local wisdom saya gak bicara itu jadi demi kejujuran saya katakan local wisdom itu adalah kumpulan moral yang dipelihara secara otentik oleh pemain-pemain anggota dari komunitas itu tetapi kalau kita abstrakkan ada sejumlah local wisdom yang justru membuat perempuan gak berdaya local wisdom pertama yang sampai sekarang masih ada pemimpin itu gak boleh perempuan anda perusahaan bantah itu bisa tuh tetapi local wisdom lokal itu sepotong fungsinya untuk menghasilkan kesetaraan perempuan karena itu kita mesti pergi pada parameter-parameter yang lebih jauh maka saya pergi ke Athena tapi kalau kita bilang ya tapi itu kan mitologi oh iya mitologi itu justru bagian yang paling bagus untuk membelah persoalan konkret kalau kita belajar sinopsis-sinopsis hukum itu kita selalu melihat bagaimana misery itu diselesaikan di dalam mitologi entah itu mitologi Minang apalagi mitologi Yunani yang lebih lengkap yang ditulis oleh Iliad atau Homer nah ini yang saya gak lihat diajarkan di fakultas hukum sehingga selalu didalilkan bahwa ada hukum positif yang harus kita ikuti dan ada hukum lokal yang juga harus kita ikuti local wisdom itu seringkali menjadi local kingdom saya beri contoh ya yang kemudian saya dibully di NTT dalam yang menganggap perempuan yang baru melahirkan dia harus tinggal di dapur selama 40 hari ada satu daerah di NTT yang memakai local wisdom itu dan tidak boleh makan daging dia harus tinggal bersama anaknya disitu ini riset yang saya kutip lalu pertanyaannya apakah local wisdom itu memuliakan perempuan atau tidak sekarang kita uji dengan ilmu pengetahuan dapur itu adalah produsen karbon dioksit timbal plumbum timah hitam kenapa ibu dan anaknya harus disuruh tinggal di dapur dua anak dan ibunya ibunya tidak boleh makan daging bukan ke daging sumber protein pertama bagi bayinya kalau kita pakai perspektif feminis kita akan uji dali local wisdom itu dari prinsip kepentingan laki-laki yang patriarki yang tidak menginginkan istrinya tahu bahwa selama 40 hari laki-laki itu boleh pergi cari perempuan lain karena istrinya ada di dapur laki-lakinya mungkin istrinya tidak boleh akses kamar di depan itu itu namanya critical analysis tapi kemudian saya bahkan mau dilaporkan Rocky Gerung menghina local wisdom bukan saya menghina saya menunjukkan akibat dari local wisdom itu IQ anak-anak itu drop stunting karena tidak dapat protein yang seharusnya hak dia hukum bekerja di mana di situ pro pada local wisdom itu atau pro pada masa depan generasi di tempat di mana local wisdom dibuat tapi saya tahu kemarahan orang terhadap local wisdom seolah-olah local wisdom itu adalah betul-betul wisdom padahal itu local wisdom yang basisnya patriarki local kingdom yang ada di situ bukan wisdom kepentingan patriarki kita bongkar di situ jadi kejujuran beragumentasi itu gak ada hubungannya dengan upaya untuk merendahkan tempat yang lain this all about reason saya menerangkan itu betul-betul dengan kepala aja tanpa passion di situ tanpa sentimen saya terangkan dengan argumen aja poin-poin jadi saya paham bahwa ada semacam kecemasan kalau ucapan ini menjadi semacam gangguan terhadap local wisdom gak ada saya gak ada urusan dengan local wisdom yang saya periksa adalah rasionalitas dari local wisdom itu saya kasih cerita lain bukan di Indonesia di luar negeri tanggal 4 Februari berapa hari lagi ini hari Valentine hari cinta kasih orang berpikir tentang kasih sayang satu waktu di Paris di kota Paris ada sepasang mahasiswa jatuh cinta lalu berhubungan seks di hari Valentine makasih perempuan kehilangan keperawanannya perempuan ini datang ke klinik reparasi selaput darah di kota Paris dokternya tanya kenapa anda mau operasi hymen anda selaput darah anda karena saya mau menikah pak dokter oke laki-laki di samping anda siapa dia yang akan menikahi saya dokternya mulai bingung anda bersetubu dengan siapa dengan dia karena anda bersetubu dengan dia kenapa anda mesti membuktikan anda masih perawan di hari perkawinannya dokter Prancis gak pernah paham tentang local wisdom perempuannya bilang begini saya tidak akan membuktikan saya masih perawan pada calon suami saya yang menyetubui saya dan saya suka persetubuan itu dokternya makin bingung lalu anda membuktikan pada siapa saya membuktikan saya masih perawan di komunitas kampung saya di sebuah negara di Afrika Utara karena disitu berlaku prinsip bahwa perempuan begitu dia menikah malam harinya dua jam setelah malam pengantin dia mesti angkat spraynya untuk memperlihatkan pada seluruh penduduk desa itu bahwa dia masih perawan bercak darah ada di spraynya dia gak ingin membuktikan pada suaminya dia membuktikan pada tuntutan komunitas yang local wisdomnya berkata begitu dan di Indonesia juga dulu masih ada cerita semacam itu jadi si perempuan berbohong demi local wisdom kan itu masalahnya itu di kota Paris di Los Angeles setiap Valentine klinik reparasi selaput darah perempuan didatangi bukan oleh anak 17-18 tahun tapi oleh oleh perempuan yang udah buat apa buat membuat heboh suaminya ketika bersetubuh suaminya di acara Valentine tau bahwa dia masih perawan buat melucu dua peristiwa yang sama ditafsirkan secara berbeda di Paris yang tentu berbohong di Los Angeles buat melucu suaminya kaget kok kamu masih perawan kan operasinya sebentar 20 menit selesai dia perawan lagi untuk mengolo-olo fasilitas yang disediakan oleh peradaban bahwa harus ada keperawanan sebelum pernikahan kan itu poinnya apa bedanya keahlian ginekolog di Paris dengan di Los Angeles sama-sama lulusan FK UI sama-sama memakai peralatan ginekolog buatan Philips jadi itu yang mau saya terangkan bahwa satu peristiwa bisa dibuat keperawanan itu di Paris di Afrika itu adalah hal yang fundamental karena itu orang berbohong dengan teknologi supaya tidak diolah-olah lokal wisdom di Los Angeles justru di Bali itu untuk mengolah-olah suaminya jadi apa yang mau saya ucapkan disitu bahwa kemampuan kita untuk bernalar itu yang memungkinkan kita untuk bahkan keluar dari feudalisme keluar dari lokal wisdom yang tidak semua lokal wisdom itu wise itu impinya nah anda memang ada di dalam exception bahwa anda ya bos saya perempuan dia justru suruh aktifkan dan dimana di tempat dimana egaliternya masih ada bagaimana kalau anda pindah sedikit dari timika pergi ke jaya-wijaya misalnya lain lagi soalnya kan tapi saya mengerti bahwa anda mau tunjukkan buat tidak semua peristiwa itu berlaku prinsip yang sama oke dan bagian itu yang kita gembirakan hari ini terima kasih ya terima kasih teman-teman judicial activism itu juga dilakukan oleh makam agung di dalam putusan-putusannya terkait mengenai pembagian waris di Indonesia itu di beberapa daerah ada lokal wisdom terkait mengenai pembagian waris terhadap perempuan yang tidak adil jumlahnya sedikit dibandingkan laki-laki lalu makam agung ya menyatakan bahwa hukum nasional yang harus diikuti yakni pembagian waris yang adil ya bagi perempuan jadi kalau ada gugatan terkait mengenai ketidakadilan dalam pembagian waris karena dasarnya lokal wisdom itu sudah pasti karena banyak sekali jurisprudensi ya yang menolak terkait mengenai itu jadi sehingga sekarang perempuan Indonesia mendapatkan waris yang sama ya waris yang adil waris yang adil buat apa namanya baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki ya itu salah satu tadi menyinggung soal lokal wisdom yang mana Pak Roki itu menjelaskan bahwa disitulah judicial activism bukan soal bahwa kemudian kita mau melampaui undang-undang artinya kemudian kita harus selalu melawan undang-undang tapi memberikan tafsir yang adil terkait mengenai itu oke lanjut ya inilah dulu nanti baru itu oke silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya Muhammad Sabil Riyandika dari PN Amuran ingin bertanya di pelajaran filsafat hukum itu pernah diajarkan mengenai antinomi jadi dalam hukum ini terdapat antinomi yang ingin saya tanyakan terhadap antinomi itu bisa gak kita berpikir untuk mengambil jalan tengah atau malah jika kita mengambil jalan tengah terhadap antinomi itu malah yang terjadi adalah kekacauan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya keren ini antinomi ini ada situsnya nih antinomi langsung jawab oke sebentar ya ya dilema antinomi itu diselesaikan lewat biasa disebut juga prisoner dilema itu dengan game teori itu bisa dibuatkan modeling dengan memanfaatkan banyak kasus dimasukin disitu lalu diselesaikan dengan komputer antinomi bisa aja saya disitu tetapi bagi hakim prinsipnya bukan antinomi nomosnya jelas saya kasih ilustrasi apa yang dilakukan oleh Nabi Suleiman suatu waktu Nabi Suleiman dihadapkan kasus dimana dia harus memutuskan bayi yang ada di depan dia itu diklaim oleh dua ibu ini bayi saya ini bayi saya kuat berhari-hari argumennya sama kuat betul di jebak di jebak dalam situasi antinomi nomos siapa yang lebih kuat ibu A atau ibu B akhirnya Nabi Suleiman kehilangan semacam dia gak bisa lagi menemukan argumen apa yang bisa dia putuskan supaya dia bisa pastikan ini adalah anak dari A dan bukan dari B atau sebaliknya lalu Nabi Suleiman tanpa membaca filsafat hukum dia bilang begini oke anda berdua ibu duduk di depan saya bayimu taruh di depan saya dan saya akan putuskan sendiri bayi siapa itu caranya bayinya saya bagi dua ini pedang saya saya akan tebas bayi itu persis di tengah separoh buat anda separoh buat anda satu detik jangan Hakim Suleiman serahkan bayi itu pada dia karena itu bukan bayi saya yang sini diam aja yang punya bayi justu diam aja apa keputusan Nabi Suleiman membaca antinomi itu dia kasih bayi itu pada si ibu yang merau-raung yang sebetulnya berbohong bahwa itu bayi dia bagi Nabi Suleiman seorang ibu yang memiliki bayi tidak mungkin membiarkan bayinya itu dipenggal diselesaikan dengan wisdom akhirnya akhirnya di depan izin Pak Kapus sebelumnya saya asol lambung saya agak naik Pak siap jadi ini sedikit agak enak perut saya tapi ada bung rofi saya terbatang karena biarkan tubuh saya sakit yang penting akal saya tetap sehat jadi begini sering kali kita membahas tentang asas tadi kepastian hukum kemanfaatan keadilan dari Gustav Radbruch bahkan dalam suatu putusan diharapkan terciptanya atau masuknya tiga hal tadi dalam suatu putusan tapi bagi saya itu sedikit utopis kenapa karena bahkan di dalam KUHP yang baru saja ada pasal yang menjelaskan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka hakim harus mendahulukan keadilan artinya si pembuat undang-undang merasa bahwa keadilan itu ditempatkan lebih tinggi daripada kepastian hukum nah pertanyaannya adalah bagi bung roki ketika ditempatkan antara keadilan dengan kemanfaatan mana yang kemudian harus didahulukan itu yang pertama kemudian terkait dengan keadilan dengan kemanfaatan atau keadilan dengan kepastian keadilan dengan kemanfaatan itu yang pertanyaan sayang pertama yang kedua terkait dengan integritas saya ingat 8 nilai utama makam agung itu dulu adil dan jujur sorry integritas dan kejujuran itu jadikan satu kesatuan dua kejujuran itu nomor tiga nah kalau mungkin bung roki kemudian bisa sedikit memaparkan mungkin dari segi etimologi apa perbedaan antara integritas itu dengan kejujuran saya sempat membaca artikel juga bahwa integritas itu artinya kita tetap berbuat baik meskipun tidak ada orang yang mengetahui itu jadi terbayang dalam pikiran saya apakah integritas itu menjadi suatu hal yang berbeda dengan kejujuran padahal secara prinsip itu sama artinya jujur itu mengatakan sesuatu yang benar terus juga terbayang bahwa apakah kemudian integritas itu artinya adalah kita tetap berbuat baik meskipun kita di dalam keadaan yang gelap atau di dalam gorong-gorong misalnya seperti itu coba kita lihat asal-usul dari istilah-istilah itu coba artinya semakin sedikit prinsip itu dipraktekan jujur itu hebat itu menghina pemuka agama menghina dosen menghina hak Anda dihina oleh tagline itu jujur itu hebat memang gue jujur karena itu gue jadi hakim kenapa mesti dipuji-puji atau harus diingatkan itu yang disebut tadi imperatif moralnya gak bekerja lagi sehingga mesti ditaruh gede-gede itu gimana ditaruhnya gak cukup disitu ditaruh di pinggir-pinggir sama seperti kalau saya masuk kelas di UI ada prinsip dilarang nyontek memang gak boleh nyontek ngapain mesti ditaruh lagi disitu gak boleh bawa senjata api memang dilarang oleh KUHP bawa senjata api di kelas jadi ini bangsa ini harus diperintah dulu baru integritasnya tumbuh konyol namanya kan gila ini negeri kan mana ada peraturan begituan di Tokyo misalnya malam-malam gak boleh klakson memang gak boleh klakson malam-malam di Tokyo benda yang benda yang paling gak pernah diganti di mobil adalah klakson baru terus dia karena gak pernah dipakai oleh supir di Tokyo gak ada perintah untuk jangan 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 klakson-klakson lihat aja kan orang mau nyebrang yaudah diem aja biarkan orang itu nyebrang di kita itu tinggal 2 meter tetetet yang nerobos orang udah mau nyebrang itu mentalnya ajaib negeri ini yang dianggap negeri yang beradab jadi jangan kita balik persoalannya bahwa harus diperintah ini negara hukum semakin banyak hukum menunjukkan negara itu semakin bobrok kalau saya bisa bercakap-cakap dengan anda untuk menjadikan satu peristiwa ngapain kita pergi pengadilan DPR bikin regulasi bikin undang-undang diprotes oleh LSM apa kata DPR kalau gak setuju bahwa ke mahkamah konstitusi di recent review loh anda mesti lahirkan undang-undang yang tidak mungkin diuji di mahkamah konstitusi mesti anda malu 2 hari setelah undang-undang anda dibawa dibawa sama LBH ke mahkamah konstitusi kok dia gak malu itu sama dengan orang jualan aqua yang memang gak bermutu lalu konsumen protes ini gak bermutu bawa ke lembaga konsumen jalan pikirannya konyol kalau saya anggota DPR saya akan berupaya supaya undang-undang saya yang buat itu jangan sampai sekali-sekali masuk ke mahkamah konstitusi di judicial review malu saya membuat undang-undang yang bobrok artinya bobrok kan undang-undang itu tapi dibalik ini kan negara hukum silahkan user review who said that tololnya tuh logiknya apa itu yang menyebabkan proses pembuatan undang-undang itu dibawa aja diselesaikan bikin aja banyak-banyak tuh nanti kalau gak beres ada mahkamah konstitusi itu namanya kedunguan konstitusional begitu masuk mahkamah konstitusi gak diproses juga tadi juga betul mahkamah konstitusi dibekali oleh dua fakultatif satu adalah judicial review yang kedua judicial activism kalau dia gak lakukan judicial activism hal yang menjadi dasar di seluruh dunia mahkamah konstitusi diberi hak primer pertama judicial activism artinya pakai otak mata dan telinga untuk denger kasus yang mungkin potensial melanggar konstitusi kalau bisa bocorkan ke pers supaya berhenti itu itu namanya judicial activism mahkamah konstitusi gak mau lakukan itu dia bilang kita tunggu kasus lalu fungsi mahkamah untuk mengaktifkan keadilan dengan memperlihatkan problem dimana ditunggu kasus aja mahkamah konstitusi jadi loket konstitusi nunggu kasus kan nunggu diloket itu masalahnya disitu jadi kemuliaan hakim itu berhenti karena dilarang oleh undang-undang untuk aktif mencari kasus memang dilarang tetapi mahkamah konstitusi bisa kasih public expose supaya rakyat tahu ini potensial melanggar konstitusi lo DPR gak ada soal lewat pers dibocorin dikit itu namanya judicial activism yang lebih penting daripada judicial review sebetulnya jadi masalah itu yang membuat kita menganggap di dunia ini negara yang paling beradab adalah negara yang tidak ada hukum karena orang bisa bicara discourse etiknya jalan jadi sekali lagi teori negara hukum dimaksudkan sebetulnya supaya orang paham kalau bisa hukum itu makin lama makin di belakang sekarang orang masih bilang ya retroaktif atau gak ada retalionism itu pembalasan dendam ya tetapi ide tentang itu gak masuk dalam sistem berpikir para hakim jadi sekali lagi ada perubahan paradigm di negeri ini dan terutama dalam upaya kita untuk membahas bersama bahwa kan kita diberi fasilitas oleh alam untuk bercakap-cakap nah percakapan itu yang gak ada karena untuk bercakap-cakap perlu uang sama seperti para politisi bercakap-cakap artinya uang jadi sekali lagi kita bongkar sebetulnya culture ethical culture dari negeri ini hilang peradaban awal negeri ini ketika pendiri-pendiri founding parents kita berbicara semua percaya bahwa akan ada kesepakatan yang tanpa harus didasarkan pada hukum apa namanya tacit agreement moral sui心 kan itu intinya ini sekali lagi soal integritas ini memang hal yang harusnya datang dari moral call supaya gak perlu dibuat kode etik nanti mahkamah agama kode etiknya kok tujuh ya tambah dua belas itu makin lama kode etiknya panjang lalu kelegaan untuk berkata jujur hilang karena terpaksa mesti lihat dulu kode etik lama-lama buku kode etik itu tiga halaman dia bawa-bawa khusus itu halaman belah kode etiknya jadi yang disebut sebagai voluntarisme untuk bersahabat itu dikendalikan secara teknis oleh undang-undang itu bahayanya itu yang saya disebut tadi bahwa hakim jangan membaca undang-undang sekedar sebagai the black letter of law kurup mati itu itu pentingnya tadi percakapan semacam ini supaya ada inspirasi supaya ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali percakapan yang dasarnya adalah moralitas dan integritas itu aja sebetulnya bahwa kemudian prakteknya lain itu bukan tanggung jawab saya oke tepuk tangan lagi teman-teman sekalian jam sudah 10 tapi masih banyak yang angkat tangan jadi hancur jadi ada yang yang menarik terus-menerus disampaikan oleh Pak Roki terkait mengenai apa itu etik dan apa itu kode etik yang berbeda sebetulnya kalau kita memahamin etik kita sudah gak perlu lagi kode etik dalam simbol mahkamah agung itu panah dewa kresna yang dilepaskan dari busurnya lalu kemudian melenting maka gambarnya seperti itu lalu kemudian ada seloka sansekerta di bawahnya dharma yukti yang utama adalah kejujuran kebenaran dan keadilan jadi kalau etik itu aja sudah kita pahami gak perlu lagi kode etik kira-kira begitu jadi itu bukan lokali wisdom itu itu simbol mahkamah agung tapi memang mahkamah agung tetap harus membuat itu kode etik mungkin karena hakim suka lupa jadi suruh dia baca itu tuh pasal berapa ini bertemu dengan pihak-pihak itu melanggar kode etik ini pasal ini mungkin seperti itu yang seharusnya menurut Pak Roki itu sebetulnya menghinakan cukup kalian memahami etiknya dan bisa memahami nurani keadilannya kira-kira seperti itu ya tadi yang sudah disampaikan oke lanjut pertanyaan ayo mbak langsung ya nama lalu kemudian pertanyaan silahkan ini di depan oh udah muter-muter itu mic ya ini mbak ini mbak di depan silahkan ya singkat ya terima kasih Prof nama saya Vicky Nayah dari pengadilan agama kota Madiun singkat saja sebenarnya saya ini karena kita disini ada di forum hukum jadi apapun itu harus ada kaitannya dengan hukum entah itu apa khususnya adalah tentang walaupun itu terkait tentang gender nah tadi tuh Prof banyak menjelaskan tentang gender dimana antara laki-laki dan perempuan itu sepertinya tidak akan ada habisnya seakan pendriataan wanita itu selalu saja timbul dari hari ke waktu hari dari zaman ke zaman namun begitu menurut saya Prof ya kalau kita berbicara hukum itu kita sudah tidak mengenal gender hukum itu hukum hukum itu tidak ada laki-laki tidak ada perempuan begitu ada teori yang bernama feminis jurisprudence apakah itu justru akan membedakan mana laki-laki dan mana perempuan seperti itu karena keinginan kami dari kaum perempuan terbesar adalah sudah tidak ada isu-isu tentang feminis lagi tetapi kalau sudah berbicara hukum berarti itu berbicara tentang moral tentang keadilan dan tentang integritas sudah bukan perempuan dan laki-laki lagi karena kaum perempuan itu hanya butuh keberanian pada zaman ini untuk berbicara speak up kalau tidak seperti itu kami akan sepertinya lemah padahal tadi ketika berbicara semua keluar seperti itu Prof terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb silahkan menjawab ini bukan cuma forum hukum tapi forum filsafat jadi kadang-kadang filsafat jawabannya kadang-kadang tidak bisa harus konkret abstrak di tanggung kepala silahkan Prof itu keinginan yang di drive oleh kenyataan bahwa ada situasi yang sudah gender equal oke tetapi kita mesti lakukan kejujuran bahwa praktek patriarki bahkan makin lama makin meningkat praktek patriarki itu coba coba kita ulas beberapa hal ya bahkan bukan cuma di Indonesia soal cara melihat perempuan suatu waktu di mungkin pertandingan Manchester United dan Liverpool hakim garisnya adalah perempuan hakim garis itu menyatakan bahwa tendangan dari sebut aja Liverpool itu salah lalu jadi kehebohan ini cerita di Eropa si perempuan si hakim garis ini dibully dasar perempuan coba kalau laki-laki jadi hakim garis lebih jujur jadi anda bayangkan keputusan hakim garis perempuan pun dipersoalkan oleh komunitas laki-laki si laki-laki yang menegur si perempuan di Eropa dikenakan hukum karena menghina perempuan kenapa begitu karena di Eropa ada peristiwa yang akan diingat ulang begitu perempuan direndahkan yaitu peristiwa kira-kira tahun 1300 dimana ada perburuan nenek sihir ada tahu peristiwa itu kan witchcraft itu diburu karena dianggap kalau ada perempuan apalagi single sendirian di rumah itu artinya dia sedang bersekutu dengan setan lalu laki-laki melaporkan pada inkuisisi pada gereja katolik dan perempuan itu diambil dari rumahnya lalu dibakar ratusan ribu perempuan dibakar hidup-hidup karena dilaporkan oleh laki-laki sedang bersekutu dengan iblis di dalam rumah apalagi kalau beri single belakangan kemudian ilmu pengetahuan menemukan bahwa laki-laki tersaingi oleh perempuan di bidang ekonomi karena waktu perempuan ada di dalam rumah dia mengerjakan UKM yang produknya lebih bagus dari pekerjaan laki-laki maka laki-laki cari cara untuk menghentikan persaingan itu dengan menuduh perempuan itu bersekutu dengan setan jadi bayangkan pada waktu itu gak ada pikiran bahwa coba lihat dong apa di belakang itu persaingan ekonomi laki-laki kalah lapor pada gereja bahwa itu persaingan dengan iblis lalu perempuan dibakar sejarah ini yang kemudian jadi etika bukan kode etik di Eropa bahwa mengkhina perempuan itu adalah delik karena mengingatkan satu milenial lalu ketika perempuan diburu sebagai nenek sihir itu peristiwa Eropa genealoginya beda dengan di Amerika di Amerika mengkhina perempuan bukan delik satu waktu rektor Harvard University namanya Lawrence Summer rektor universitas terbaik di Amerika Harvard mengeluarkan statement bahwa perempuan tidak pantas jadi profesor matematik ini cerita kira-kira 20 tahun lalu jadi belum lama Lawrence Summer adalah bekas menteri keuangan presiden Clinton waktu dia selesai dia jadi rektor di Harvard ucapan itu tidak ada dalam hukum Amerika tetapi feminis Amerika datang rame-rame bikin kampanye minta supaya Lawrence Summer dihukum kok gak ada hukumnya itu kan kebebasan berasifasi boleh aja laki-laki dalam perempuan dungu tetapi etik feminis menguji itu bahwa itu ada perendahan dan Lawrence Summer tahu bahwa dia membuat kesalahan dengan ucapan itu lalu dia memudukan diri tanpa di pengadilan ada kode etik gak ada kode etik tapi etik dari rektor Harvard menghukum dia sendiri supaya dia memudukan diri jadi itu yang saya sebut tadi etika bekerja terutama dalam kasus dimana perempuan itu dihina kalau kita bilang perempuan gak dihina disini oh iya di dalam beberapa kultur bahkan perempuan ditinggikan di Minangkabau di Manado segala macam tetapi bukan itu prinsipnya bahwa di dalam kultur kita patriarki masih tumbuh contohnya gampang sekali partai-partai politik dulu saya dorong supaya saya ikut bantu ada namanya kaukus perempuan di parlemen supaya semua undang-undang yang menyangkut nutrisi masa depan sanitasi kehidupan publik itu dibicarakan di kaukus itu kaukus artinya kumpulan anggota parlemen dari berbagai partai tapi dengan satu isu nah kaukus itu gak boleh diganggu oleh partai oleh fraksi biarkan perempuan merumuskan problemnya yang terjadi adalah kaukus itu dianggap untuk membuat keputusan dia mesti lapor dulu pada ketua partai kan kacau padahal di Eropa biasa dalam demokrasi ada kaukus tentang pertahanan kaukus tentang kesehatan gender jangan ada intervensi dari partai supaya perempuan otonom kalau mau diremuskan tentang kesehatan reproduksi siapa yang mau remuskan ya perempuan mesti remuskan laki-laki bisa remuskan tahu laki-laki tapi bagi laki-laki reproduksi perempuan bisa disaikan dengan USG selesai gak dihitung problem-problem susulan sama tadi soal BPJS siapa yang bicara tadi BPJS BPJS itu adalah public policy kebijakan publik bukan kebijakan sosial waktu diremuskan public policy itu dasar pertimbangannya adalah utilitarianism kalau anda misalnya tadi kepala keluarga suamimu bapak rumah tangga anda sakit tadi sebagai breadwinner pencari nafkah negara bilang nama kamu tadi siapa ya Devi saudara Devi kami jamin seluruh BPJS oke begitu Devi pulang ini kami dijamin suaminya bilang Devi selama kamu gak bekerja gak ada penghasilan saya karena itu saya mengutang pada tetangga David pingsan lagi masuk rumah sakit lagi karena dia gak berpikir bahwa kalau dia pulang dia harus ganti utang-utang dari suaminya kenapa karena negara yang tidak membiayai suaminya yang lagi nunggu di rumah gak punya pekerjaan jadi BPJS tidak menghitung social policy yang dia hitung public policy hanya perempuan yang tahu soal itu soal rumah tangga karena itu BPJS mesti di rumuskan berdasarkan perspektif feminis itu dasarnya di luar negeri BPJS itu ada public policy yang basisnya adalah social policy kebijakan sosial tidak dibayangkan hanya dibayangkan oke anda masuk rumah sakit tidak bayar keluarganya yang ditinggalkan oleh si pencari nafkah berutang tapi nanti dianggap uangnya belum cukup bukan belum cukup tidak mampu mengatur yang disebut keadilan bagi perempuan kenapa? dia pergi investasi di infrastruktur jadi sekali lagi saya terangkan soal tadi karena realnya kebijakan publik kita itu tidak menghasilkan keadilan hak perempuan supaya bayinya itu dapat nutrisi susu susu itu berubah menjadi aspal aspal itu dipakai buat jalan tol sementara anaknya itu di tepi jalan tol jadi peminta-minta hak dia untuk bertumbuh dengan teori bonus demografi stunting di kita sekarang prevalensinya adalah 24% artinya satu dari empat bayi yang lahir di Indonesia mengalami kekurangan gisi lu mau berkompetisi dengan Vietnam dengan Singapura yang diteorikan oleh Pak Jokowi ada bonus demografi itu lu stuntingnya dua digit di beberapa tempat anak yang lahir per hari ini akan menerima beban hutang pemerintah sebanyak 40 juta jadi begitu anak mulai hari ini pertama dia pasti kena stunting kedua dia harus bayar hutang 40 juta bagaimana mau kompetisi karena tidak ada social policy yang ada public policy nah hakim kalau ada kasus macam itu dia mesti tahu beda antara public policy dan social policy public policy dihasilkan oleh tuker tambah kepentingan di parlemen dari partai-partai yang berkuasa social policy adalah proposal dari masyarakat sipil terutama perempuan itu yang gak ditangkap jadi sekali lagi kalau kita bilang hakim mampu untuk membuat diskresi dan menentukan keadilan itu didasarkan pada social policy atau public policy jadi mengatakan bahwa sama aja laki sama perempuan lain dalam keadaan semacam itu hakim mesti tahu bahwa misteri perempuan itu tidak sama dengan painful pada laki-laki oke boleh keser yes oke angkat tangannya yuk tangan diri tangan diri marugi tegak marugi siap 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 di sini siap 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 oke oke Terima kasih. Terima kasih.